9 Star Hegemon Body Arts Season 102 Bab 2011 Hanya Titik Awal Hanya Mukingsuan yang menyadari interaksi masa lalu Long Chen dengan Lu Minghan. Di tanah air timur, dia pernah memotong kepala Lu Minghan. Tentu saja, itu hanya karena Lu Minghan ceroboh. Itu tidak benar-benar mewakili Long Chen memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja. Murid lain yang hadir tidak menyadari hal ini. Melalui kata-katanya, sepertinya dia mengenal tetua ini dan juga pernah memenggal kepalanya. Mereka meragukan kata-katanya pada awalnya, tetapi ekspresi marah Lu Minghan membenarkan kata-katanya. Itu membuat mereka takut. Monster macam apa itu Long Chen? Long Chen, kamu mendekati kematian. Mengamuk Lu Minghan, niat membunuh meletus dari dirinya. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tapi aku tahu kau pasti begitu. Jika aku bisa memenggal kepalamu sekali, aku bisa memotongnya lagi. Dan kali ini, saya jamin saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menghubungkannya kembali, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen tidak berniat membuat marah Lu Minghan, karena itu bukan langkah yang cerdas. Tapi memikirkan bagaimana ini seraka akan hartanya dan mencoba menggunakan pencarian jiwa padanya, kebenciannya menguasai dirinya. Jika dia lebih kuat, dia pasti akan habis-habisan untuk membunuhnya sekarang dan kemudian melarikan diri dari sekte Suantian Dao. Tapi saat ini, dia terlalu lemah dan hanya bisa bertahan. Namun, dia tidak akan memberikan kesempatan untuk mempermalukan lawan-lawannya. Kata-katanya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Tebakan mereka benar, dia benar-benar pernah memenggal kepala seorang raja. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak, terutama para murid yang telah gagal dalam persidangan dan mencoba untuk menuntut dengan mengatakan Long Chen telah curang. Pikiran mereka adalah bahwa hukum tidak dapat menghukum begitu banyak orang dan tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka. Dan dengan mengatakan bahwa orang-orang Wastelen Timur telah menipu, ada kemungkinan besar mereka akan bisa mengacaukan jalan mereka ke dalam sekte Suantian Dao. Sekarang mereka menyadari betapa salahnya mereka. Long Chen adalah seseorang yang berani memenggal kepala seorang raja, jadi tentu saja dia berani membunuh mereka. Memikirkan hal itu, mereka merasa bahwa hidup adalah berkah. Baru saja, mereka benar-benar melewati dewa kematian. Bahkan ekspresi Yan Mo Chen, Wei Chang Hai, dan Han Yun San berubah, wajah mereka pucat seperti kertas. Mereka tidak tahu Long Chen memiliki sejarah yang menakutkan. Hal itu terutama berlaku untuk Han Yun San dan Wei Chang Hai. Mereka telah bertukar pukulan dengan Long Chen tidak, itu salah, mereka tidak bertukar pukulan, mereka telah dipukuli seperti anak-anak. Begitu mereka menyerang, Long Chen telah membuat mereka pingsan dengan tamparan di wajah. Sedikit kasar, kamu ingin menyinggung atasanmu. Anda telah membantai orang yang tidak bersalah, jadi Anda harus dibawa ke balai penegakan hukum untuk menerima hukuman Anda. Petik 2. Wajah Luminghan pucat karena marah. Orang lain yang ikut bersamanya adalah pria berwajah tegas. Dengan mendengus dingin, rantai di tangannya terbang ke arah Long Chen. Rantai itu seperti sambaran petir. Tekanan yang mengerikan turun, yang membekukan ruang dan membuatnya tidak ada yang bisa bergerak. Ini adalah tekanan raja yang tak tertahankan. Para murid merasa seperti tangan yang tidak terlihat melingkari mereka, dan itu seperti mereka akan dihancurkan sampai mati hanya dengan pikiran. Terlebih lagi, yang mereka alami hanyalah beberapa gempa susulan. Long Chen adalah orang yang menjadi fokus tekanan. Rantai itu seakan memenuhi langit dan bumi. Itu memiliki beberapa hukum aneh yang membuatnya tidak mungkin untuk dihindari. Meskipun tahu dia tidak bisa memblokirnya, Long Chen hampir habis-habisan. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan besar menangkapnya. Masalah persidangan murid bukan untuk mengganggu balai penegakan hukum. Seorang elder muncul di depan Long Chen. Li Changfeng. Lu Minghan menggertakkan giginya dengan marah. Dia masih marah karena ditekan olehnya terakhir kali. Dia tidak dapat membalas karena semua bukti mengatakan bahwa dialah yang salah. Li Changfeng melambaikan tangan, dan orang yang mengirimkan rantai itu segera merasakan kekuatan yang kuat menjatuhkannya ke belakang puluhan langkah. Orang itu berteriak, ujian para murid berada di bawah lingkup Aula Penatua, tetapi sekarang seseorang telah melanggar peraturan dan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Itu telah melampaui cakupan tanggung jawab Aula Penatua dan harus ditangani oleh Aula Penegakan Hukum. Hari ini, Long Chen, serta pembunuh yang menggunakan panah otomatis, harus dibawa pergi oleh kita. Petik 2. Seperti yang diharapkan, kemanapun dia pergi, selalu ada air yang berlumpur. Melihat Lu Minghan mengatupkan giginya juga orang yang sale itu, Long Chen mencibir ke dalam. Kegembiraannya saat tiba di Central Plains telah berkurang drastis. Baginya, Central Plains adalah medan perang yang bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Adapun Sekte Suantian Dao, kemungkinan besar hanya akan menjadi titik awal. Bagaimana dia melanggar aturan dan membantai orang yang tidak bersalah. Membunuh orang-orang itu tidak melanggar aturan, tapi melindungi aturan. Long Chen melihat bahwa tangan Mu Qingzuan diikat dan dia telah kehilangan kendali atas situasi, jadi dia tidak punya pilihan selain memadamkan pemberontakan. Jika tidak, akan ada korban yang lebih besar. Tidak ada yang salah dengan tindakan Long Chen. Selain itu, orang-orang itu tidak bersalah. Mereka gagal dalam persidangan, dan karena kebencian mereka, mereka ingin melanggar aturan persidangan Suantian Dao Sekte. Setiap kali kami mengadakan persidangan ini, ini adalah kesempatan untuk membawa darah segar ke Sekte Suantian Dao, dan itu menjadikannya peristiwa penting yang memutuskan apakah Sekte akan naik atau turun. Bagaimana orang yang mencoba merusak acara penting itu bisa disebut tidak bersalah. Kata Li Changfeng. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya sepertinya memiliki bilah, membuat lawannya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Mulut Li Changfeng memang yang paling tajam. Meski begitu, Long Chen tidak bisa begitu saja membunuh orang atas kebijaksanaannya sendiri, dia tidak memiliki otoritas itu. Jika semua orang seperti itu, Sekte Suantian Dao akan menjadi sangat kacau. Petik 2 Dia hanya bertindak sesuai dengan situasi, dan untuk melindungi Sekte, dia tidak punya pilihan selain menjadi kejam. Itu membutuhkan keberanian dan keberanian. Master Hall sendiri berkata bahwa perilakunya harus dihargai. Jika seseorang bekerja sangat keras untuk Sekte tetapi dihukum alih-alih diberi penghargaan, bukankah menurut Anda itu akan mengecewakan anggota Sekte itu? Kata Li Changfeng. Kamu. Kamu hanya mengatakan hal yang menyesatkan, membalikkan benar dan salah. Mengamuk sesama ahli Lu Minghan. Entah bagaimana membunuh orang telah menjadi sesuatu yang adil dan dihargai. Dia jelas memutarbalikkan kata-katanya. Saya pikir itu sudah cukup. Masalah ini dapat ditangani oleh Balai Penatua sendiri. Tidak perlu Balai Penegakan Hukum menyanyiakan usaha. Jika Anda tidak menyukai ini, Anda dapat mengajukan keluhan di Menara Suantian alih-alih berteriak di sini dan merusak citra Sekte. Pergilah sekarang, dan jangan ganggu proses persidangan lagi, atau kami yang akan mengajukan keluhan, kata Li Changfeng dengan dingin. Sekarang kata-katanya tidak mengandung kesopanan sama sekali. Dia mengusir mereka seperti dua anjing. Sebenarnya, kedatangan Li Changfeng ke sini diatur oleh Tuan Balai. Tangan Balai Penegakan Hukum telah meregang terlalu jauh dalam beberapa tahun terakhir. Itu membuat Guru Aula tidak puas, dan dia tidak lagi berencana untuk menanggungnya. Baik, Li Changfeng, tunggu saja. Dan kamu Longchen, doakan kamu tidak mendarat di tanganku, kalau tidak. He he, Lu Minghan memelototi Longchen. Longchen tersenyum dan berkata, cepat dan pergilah. Ancaman tidak akan menunjukkan martabat Anda, sebaliknya, itu hanya akan mengungkap kebodohan dan pengkhianatan Anda. Untuk penatua penegakan hukum menjadi begitu kecil untuk mengancam murid dari Sekte Dao karena alasan pribadi, Anda benar-benar sampah. Aku bertanya-tanya, tempat seperti apa Balai Penegakan Hukum untuk mengangkat orang tolol tirani dan egois sepertimu? Jika orang seperti Anda harus menegakkan hukum, saya tidak percaya Anda tidak akan memiliki niat egois. Anda akan menjebak dan menjebak orang jika itu untuk keuntungan Anda. Bagaimana Anda seharusnya menjalankan hukum dengan adil? Petik 2 Kata-kata Longchen bahkan kurang sopan daripada Li Changfeng. Mereka seperti tamparan di wajah. Longchen, mari kita tunggu dan lihat nanti. Lu Minghan menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan penatua penegakan hukum lainnya. Begitu mereka berdua pergi, Li Changfeng melihat ke semua orang, dan tatapannya mendarat di Longchen pada akhirnya. Berhati-hatilah sejauh mana Anda melangkah, Li Changfeng memperingatkan. Terima kasih banyak atas pengingatnya, penatua. Petik 2 Longchen membungkus sedikit. Dia mengerti apa yang dia maksud. Dia menyuruhnya untuk tidak melangkahi. Selama dia tidak melangkah terlalu jauh, Allah Penatua akan melindunginya. Tapi begitu dia melangkah terlalu jauh, dia akan membuka ruang penegakan hukum, dan itu akan merepotkan. Longchen sekarang menyadari sesuatu. Dia digunakan dalam kompetisi kekuatan antara Balai Penegakan Hukum dan Balai Penatua. Dia telah menjadi senjata Allah Penatua. Tapi dia tidak keberatan. Saat menggabungkan kekuatan yang kusut dan rumit, Anda harus memilih satu sisi. Ingin menyinggung siapapun adalah impian orang bodoh. Yang terpenting adalah memilih supporter yang tepat. Setelah benar-benar menghancurkan jembatannya dengan Lu Minghan, Allah Penatua adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, melalui karakter Li Changfeng dan Lu Minghan, dia hampir yakin bahwa Allah Penatua jauh lebih ramah daripada Allah Penegakan Hukum. Sidang akan dilanjutkan. Jika ada orang yang berani melontarkan tuduhan secara liar, mereka akan segera dieksekusi, kata Li Changfeng sebelum menghilang dari pandangan mereka. Murid-murid yang gagal tidak berani bersuara. Kemarahan mereka benar-benar dipadamkan. Mu Qingxuan akhirnya memiliki kesempatan untuk berkata, para murid yang gagal dalam persidangan memiliki dua pilihan. Anda dapat kembali ke sekte lama Anda, atau Anda dapat tinggal di sekte Suantian Dao. Petik 2. Kita bisa tinggal. Mereka senang dan terkejut. Iya, tetapi jika Anda melakukannya, Anda tidak akan memiliki status atau perlakuan sebagai murid. Anda akan menjadi pekerja yang dibayar dengan sumber daya budidaya. Kabar buruknya adalah bahwa sumber daya itu akan sangat terbatas, dan ruang Anda untuk berkembang akan minimal. Mungkin lebih baik bagi Anda untuk kembali ke sekte asli Anda dan menjadi tiran di sana. Kabar baiknya adalah selama Anda tinggal di Central Plains, segala sesuatu mungkin terjadi. Jadi tanyakan pada diri Anda apakah Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda pada suatu kesempatan. Itu saja. Seseorang akan datang untuk menjemputmu sebentar lagi. Mengenai apakah Anda ingin tinggal atau pergi, pikirkan baik-baik. Nasib Anda akan ada di tangan Anda sendiri. Petik 2. Mu King Suan membawa pergi orang-orang yang telah meninggal. Di antara murid-murid yang gagal, orang-orang yang dimanjakan tidak ingin tetap menjadi pekerja. Mereka merasa itu terlalu memalukan, dan akan lebih baik untuk kembali ke rumah lama mereka dan menjalani kehidupan yang mulia. Itu adalah orang-orang yang datang dari asal yang lebih miskin yang ingin tetap tinggal. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan bisa menjadi tiran di level mereka. Selamat atas kepergiannya, ikuti aku. Selamat datang di Sekte Suantian Dao, kata Mu King Suan. Gerbang batu besar perlahan terbuka, suaranya mengguncang gendang telinga mereka. Ki spiritual yang sangat padat menabrak mereka. Bab 1012 banding 1012. Ki spiritual seperti laut yang mengalir di atas mereka. Semua pori-pori mereka terbuka dan dengan rakus menyerapnya. Long Chen terkejut menemukan bahwa Ki spiritual di Sekte Suantian Dao tidak hanya padat, itu juga sepertinya mengandung sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkannya. Melihat gerbang besar ini terbuka di depan mereka, 100 ribu murid sangat bersemangat. Mereka mengikuti Mu King Suan ke dalam. Adapun para murid di luar, mereka hanya bisa menyaksikan sosok-sosok itu menghilang di dalam Sekte. Kemudian gerbang tebal itu ditutup rapat. Long Chen dan yang lainnya mengikuti Mu King Suan di sepanjang jalan yang panjang. Sisi-sisi jalan setapak itu dipagari dengan pohon-pohon kuno yang bergemuruh dengan vitalitas. Puluhan mil masuk, sebuah alun-alun muncul. Plaza itu sangat besar, beberapa kali lebih besar dari seluruh Sekte Cabang di tanah air timur. Itu juga jauh lebih megah. Di tengahnya ada patung besar seorang pria. Itu sederhana dan agung, tampak seperti dewa yang menghadap ke langit. Mereka terkejut bahwa lautan orang yang mereka harapkan untuk dilihat di dalamnya tidak pernah muncul. Sebaliknya, hanya ada satu pria berambut panjang di alun-alun. Dia berdiri di sana seperti lembing yang ditanam di tanah, dengan sabar menunggu mereka mendekat. Ekspresinya sedingin es, dan rune samar berputar di matanya. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan gelap meski auranya tidak bocor. Salam, kakak magang kakak Sumo. Mu King Suan membungko sedikit. Sulit bagimu magang sister King Suan. Serahkan sisanya padaku. Pria bernama Sumo mengembalikan busur itu. Nadanya halus dan sopan, tapi juga terasa sedikit dingin. Sebuah niat membunuh samar-samar menyelimuti udara di sekitarnya. Ini adalah ahli sejati. Murid Long Chen menyusut. Dia merasakan tekanan luar biasa dari orang ini, tekanan yang bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan dari para sesepuh. Meskipun Long Chen tidak bisa merasakan auranya, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual alam Foundation Forging. Namun, alasan mengapa Long Chen merasa bahwa pria ini harus sangat kuat adalah karena niat membunuh yang ada di dalam jiwanya. Dia pasti ahli yang telah membantai banyak orang. Niat membunuhnya meresap ke setiap selnya. Bahkan ketika dia berbicara dengan tenang, niat membunuhnya bocor. Mu King Suan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka semua berdiri dengan hampa di sana. Sumo memandangi mereka dan menggelengkan kepalanya. Emosi sekilas melintas di matanya untuk waktu yang terlalu singkat untuk melihat dengan jelas, tetapi Long Chen tahu itu semacam belas kasihan. Namun, ketika tatapan Sumo menyapu Dragon Blood Legion, matanya sedikit cerah. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada Long Chen, dan matanya seperti pisau tajam yang bisa melihat ke dalam hatinya. Terlepas dari tatapannya yang tajam, Long Chen hanya menatapnya tanpa mengungkapkan emosi sedikitpun. Mulut sedingin es Sumo membentuk senyuman. Dia mengangguk sedikit. Lumayan, setidaknya ada beberapa yang layak. Petik 2 Semua orang terkejut, tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun tekanan yang mereka rasakan darinya membuat mereka tidak berani bertanya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Sumo, murid dari generasi sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu, saya berdiri di sini seperti Anda. Melihatmu, aku ingat banyak wajah yang penuh antisipasi dan harapan. Namun, sekarang 10 tahun telah berlalu dan saya berdiri di sini sekali lagi. Mayoritas dari orang-orang itu telah terkubur di bawah tanah, kata Sumo. Mengabaikan ekspresi kaget mereka, dia melanjutkan, pertama, izinkan saya memberi selamat kepada Anda. Anda telah lulus uji coba awal dan menjadi murid dari sekte Suantian Dao. Beberapa dari Anda mengandalkan bakat Anda untuk lulus, dan beberapa mengandalkan keberuntungan. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap kekuatan Anda dan tidak ada yang salah juga. Namun, ini baru langkah awal. Ujian yang Anda lewati adalah untuk sekte luar, jadi saat ini, Anda adalah murid sekte luar. Misi saya adalah membawa Anda ke persidangan berikutnya, sidang untuk sekte dalam. Petik 2. Uji coba sekte dalam. Semua murid sangat bersemangat, terutama para murid yang lebih berbakat. Mereka hampir tidak bisa menunggu. Melihat ekspresi bersemangat itu, rasa kasihan di mata Sumo. Meningkat. Murid sekte dalam diperlakukan seratus kali lebih baik daripada murid sekte luar. Tapi pai daging tidak jatuh dari langit. Dan bahkan jika mereka melakukannya, Anda membutuhkan kekuatan untuk menerimanya. Tanpa kekuatan itu, jika kamu memaksanya, hasilnya adalah kamu akan dihancurkan oleh pai daging itu. Petik 2. Seperti yang diharapkan, persidangan untuk sekte dalam jauh lebih sulit. Meskipun Wang Mang menolak memberi tahu Long Chen apapun dalam perjalanan ke sini dari Wastelen Timur karena dilarang menurut aturan, hanya dari nadanya, Long Chen sudah bisa menebak beberapa hal. Sumo melanjutkan, singkatnya, murid sekte luar hanyalah beberapa pekerja kelas tinggi. Mereka membantu sekte menangani banyak hal rumit, tetapi mereka jauh lebih baik daripada pekerja biasa. Mereka tidak hanya mendapatkan hadiah yang lebih besar, tetapi mereka memiliki sejumlah waktu yang disediakan untuk berkultivasi dan juga memiliki akses terbatas ke beberapa wilayah budidaya. Namun, murid sekte luar tidak dapat sepenuhnya fokus pada kultivasi dengan cepat karena mereka harus bekerja untuk mendapatkan sumber daya kultivasi mereka. Hanya murid sekte dalam yang mendapatkan sumber daya gratis terlepas dari apa yang mereka kontribusikan ke sekte tersebut. Jika sumber daya gratis itu tidak cukup, mereka dapat menyelesaikan misi untuk mendapatkan lebih banyak poin dan menukarnya dengan sumber daya. Wilayah budidaya tertentu terbuka untuk mereka sepanjang tahun. Petik 2. Dia mungkin akan sampai ke bagian yang buruk. Long Chen menghela nafas dalam. Sekarang manfaat telah dijelaskan, sudah waktunya untuk sisi lain. Seolah bekerja sama dengannya, Sumo berkata, namun, izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda ingin makan pay daging, Anda membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Anda juga membutuhkan keberanian, serta, keberuntungan. Itu karena uji coba sekte dalam sama sekali berbeda dari uji coba sekte luar. Uji coba sekte luar hanyalah permainan untuk anak-anak dengan sedikit bahaya, sedangkan uji coba sekte dalam adalah pertempuran sejati. Petik 2. Dua kata, pertempuran yang sebenarnya, terdengar seperti palu di hati mereka. Saat diucapkan dengan suara sumo yang kelam dan suram, itu membuat mereka semua merasa kedinginan. Ketika sumo mengucapkan dua kata ini, itu penuh dengan darah. Uji coba sekte dalam terjadi di medan perang berdarah. Hidup itu seperti bunga rapuh yang bisa layu dalam sekejap. Sekte itu menyuruh saya menjelaskan hal ini kepada Anda sehingga Anda tahu bahwa pengadilan ini sangat kejam, dan sangat berdarah. Kemungkinan kehilangan hidup Anda sangat tinggi. Ini adalah medan perang yang hanya dapat bertahan oleh ahli sejati, jadi pertimbangkan baik-baik apakah Anda ingin mencobanya. Meskipun murid sekte luar memiliki perlakuan yang lebih buruk, jika tampilan Anda luar biasa, Anda masih memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Tetapi jika Anda gagal dalam uji coba sekte dalam, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Kata-katanya bergema di benak mereka. Perlakuan yang diterima murid sekte batin telah memenuhi mereka dengan antisipasi, tetapi sekarang itu seperti seember air es telah dituangkan ke atas kepala mereka. Jika Anda ingin menjadi murid sekte dalam, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bersiap untuk menyerahkan hidup Anda. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka peluang Anda untuk bertahan dalam uji coba kurang dari satu dalam seribu. Sebagai saudara magang senior Anda, saya telah melihat banyak rekan saya jatuh. Saya telah melihat perjuangan mereka yang tidak berdaya dalam menghadapi kematian. Begitu Anda memasuki medan perang itu, jangan sembarangan berpikir bahwa orang-orang di sisi Anda akan dapat menyelamatkan Anda. Jika orang mencoba menyelamatkan Anda, mereka akan menempatkan diri mereka dalam bahaya dan memotong peluang mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jadi, saya dengan sangat terus terang menasihati Anda semua untuk tidak mencobanya tanpa memikirkannya. Pertimbangkan baik-baik, sumo. Udara tegang, dan itu seperti batu menekan hati mereka. Mereka sangat diam, dan beberapa orang hampir tidak bisa bernafas. Mereka menghadapi kegembiraan menjadi murid sekte batin, serta ancaman kematian. Mereka memperjuangkan keputusan ini. Long Chen menghela nafas. Sumo bersikap baik. Bunga rumah kaca ini pasti akan mati berbondong-bondong begitu mereka memasuki medan perang yang sebenarnya. Itu tidak bisa disalahkan pada mereka. Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah sekte mereka yang tidak mengerti bahwa orang tidak bisa dimanjakan. Sekarang murid-murid mereka memiliki keputusan yang sulit di hadapan mereka. Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Adapun apa yang Anda pilih, terserah Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam percobaan sekte dalam, maju terus. Jika Anda tidak mau, mundurlah, kata Sumo. Mengikuti kata-katanya, mayoritas orang melangkah maju. Hanya beberapa yang mundur. Orang-orang itu adalah yang terlemah, sekaligus terpintar. Mereka merasa puas hanya menjadi murid sekte luar. Mayoritas dari mereka yang mundur adalah peringkat tiga celestial. Banyak dari mereka adalah mereka yang telah berjuang keras sampai akhir di tangga Suantian dan hanya lewat karena keberuntungan. Hanya percobaan yang belum sempurna itu yang membuat mereka tidak berdaya, jadi mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk ujian berikutnya. Mayoritas absolut maju, sementara sebagian kecil mundur. Ada juga sebagian kecil yang masih ragu-ragu. Bakat mereka tidak buruk, dan mereka lebih kuat dari rata-rata. Mereka tidak mau menyerah, tetapi kemudian memikirkan betapa sulitnya tangga Suantian untuk didaki. Sidang berikutnya akan menjadi lebih kejam dan lebih sulit. Sumo tidak memburu mereka, hanya dengan tenang menunggu keputusan mereka. Apa yang mereka alami, dia juga alami. Jadi dia tidak sedikit pun tidak sabar. Akhirnya, setelah satu jam, semua orang membuat keputusan. Ada 20 ribu orang yang memilih untuk menyerah, dan 80 ribu yang memilih untuk melanjutkan ke persidangan sekte dalam. Melihat banyak orang ini masih ingin berpartisipasi dalam persidangan sekte batin, ekspresi tak berdaya muncul di mata Sumo. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Orang-orang dengan cepat datang untuk memimpin para murid yang telah menyerah. Mereka harus mengatur tempat tinggal dan posisi mereka. Setelah murid sekte luar dibawa pergi, Sumo berkata, karena Anda telah memilih untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam, maka sebagai saudara magang senior Anda, saya hanya bisa mendoakan Anda semoga sukses. Tetapi sebelum persidangan, Anda harus bertemu dengan beberapa orang. Mungkin mereka bisa menyelamatkan hidup Anda di medan perang. Petik 2 Krune yang tak terhitung jumlahnya di ubin lantai di bawah kaki mereka menyala. Ruang di sekitar mereka berputar, dan mereka tiba-tiba muncul di lingkungan yang gelap dan lembab. Bab 1013 Setiap orang menemukan bahwa mereka telah diangkut ke lingkungan yang gelap dan lembab. Aura pembusukan dan kematian memenuhi udara. Mereka melompat kaget. Sebelum mereka dapat dengan jelas memeriksa sekeliling mereka, mereka sangat terguncang oleh sekelompok orang di depan mereka. Ada lautan orang yang menatap mereka dengan dingin. Perkiraan kasar memperkirakan jumlahnya lebih dari 300 ribu. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua masih muda. Meskipun mereka juga ahli ekspansi laut, mereka memberikan tekanan berat hanya dengan berdiri di sana. Mereka seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ahli sejati, bahkan hati Long Chen bergetar. Aura orang-orang ini tidak hanya terkondensasi ke puncak, tetapi mata mereka seperti bilah. Orang-orang ini benar-benar berbeda dari murid dari tiga wilayah luar, mereka adalah ahli sejati yang pernah melihat darah sebelumnya. Beberapa orang di antara mereka bahkan memberi Long Chen sensasi tekanan berat. Itu membuatnya mengerti sesuatu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang di depan Anda adalah murid dari generasi yang sama dengan Anda. Namun, mereka adalah murid dari Central Plains, kata Sumo. Itu mengguncang murid empat wilayah. Meskipun mereka sudah lama mempersiapkan diri, tebakan mereka dikonfirmasi masih mengejutkan mereka. Itu karena meskipun mereka semua berada di CX Pension, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan luar biasa dari orang-orang ini, tekanan yang membuat mereka sulit bernapas. Mereka pasti tidak berada di level yang sama. Murid Central Plains memandang para murid yang bingung dari empat wilayah lainnya. Emosi yang berbeda muncul di mata mereka. Ada yang penasaran, ada yang menghina, dan ada yang sedingin es. Murid empat wilayah tidak tahu harus berpikir apa. Melihat ekspresi rumit itu, Sumo berkata, saya yakin Anda merasakan tekanan yang besar, tetapi Anda tidak perlu merasa rendah diri. Itu bukan salahmu, itu kesalahan sekte Anda. Untuk mencapai hasil tertinggi, sekte Anda berfokus pada jumlah murid, sedikit mengabaikan kualitas. Jadi, kekuatanmu agak kosong. Ini juga karena praktik sekte Suantian Dao. Sekte tersebut mengirimkan sumber daya sesuai dengan berapa banyak murid yang dapat dikirim oleh sekte cabang untuk berpartisipasi dalam persidangan. Jadi setelah memastikan Anda gemuk dan montok, mereka mengirim Anda ke sini. Karena mereka khawatir akan kalah, mereka memanjakan Anda dengan ratusan cara, tidak membiarkan Anda berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda adalah senjata rak yang telah membusuk di gudang, maka murid Central Plains ini adalah senjata yang telah melalui temperamen yang tak terhitung jumlahnya dan mulai melepaskan cahayanya. Petik 2 Mendengar kata-kata Sumo yang dingin dan jujur, Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Sumo layak menjadi ahli sejati. Penglihatannya tajam, dan dia berani mengatakan apapun yang dia inginkan. Di depan murid-murid ini, dia berani mengkritik praktik sekte Suantian Dao. Itu membutuhkan keberanian. Lebih jauh, kata-katanya benar-benar-benar. Selain Wastelen Timur, empat wilayah lainnya terlalu damai. Mereka secara alami tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka. Tidak ada jalan lain untuk Wastelen Timur. Banyak tunas bagus jatuh selama pertempuran antara jalur benar dan rusak. Bahkan seluruh sekte mungkin diserang, jadi tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa murid mereka. Murid Iswastelen tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka, karena jika tidak, mereka tidak akan memiliki nyawa lagi. Tapi tiga wilayah lainnya terlalu bagus, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa. Sekarang Sumo mengatakan ini, murid ketiga wilayah tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit marah. Mereka merasa sekte mereka telah membatasi pertumbuhan mereka. Tapi kamu seharusnya tidak mengeluh. Mengeluh selamanya merupakan tampilan tak berdaya dari yang lemah. Alasan yang kuat menjadi kuat adalah karena mereka selalu mencari alasan mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Alasan yang lemah menjadi lemah adalah karena mereka selalu mencari-cari alasan untuk kemalasannya sendiri. Kerja keras tidak pernah terlambat, dan di sekte Suantian Dao, selama kamu berbakat dan bekerja sekuat tenaga, kamu akhirnya akan bisa melepaskan cahayamu. Namun, kemalasan dan kedamaian Anda sebelumnya telah merusak keberuntungan Anda. Sekarang setelah kamu memutuskan untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam, surga akan mengambil semua yang kamu berhutang. Saya mencoba menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi, tetapi Anda semua tetap memilih untuk mencobanya. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Anda atas keberanian atau kebodohan Anda. Sebagai saudara magang senior Anda, saya akan menjadi kejam dan memberi Anda pukulan lain, dalam keadaan Anda saat ini, akan menjadi keajaiban jika bahkan sepertiga dari Anda berhasil selamat dari persidangan sekte dalam. Sumo menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka merasa persidangan sekte batin akan sulit, tingkat kematian yang menakutkan ini menyebabkan hati mereka tenggelam. Dari setiap tiga dari mereka, hanya satu yang akan bertahan, dan mereka yang selamat harus kuat dan beruntung. Sudah terlambat untuk menyesal. Saya akan mengarahkan Anda ke jalan cerdas sekarang, jika Anda ingin hidup, bergabunglah dengan salah satu faksi murid Central Plains. Ketika murid Central Plains tiba di Suantian Dao Sekte, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan sekte luar. Mereka dapat langsung berpartisipasi dalam persidangan sekte dalam. Mereka awalnya adalah elit, dan masing-masing dari mereka telah mengalami lebih dari 10 pertempuran hidup dan mati. Anda tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman pertempuran mereka. Dalam hal bakat, Anda mungkin hampir sama, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka 10 kali lebih kuat dari Anda. Jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda, tinggalkan martabat Anda dan cobalah untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Murid empat wilayah tidak tahu harus berkata apa. Melihat murid-murid dataran tengah yang dingin itu, rasanya seperti mereka mengibas-ngibaskan ekor mereka dengan menyedihkan. Mereka jenius, bukan pengemis. Yang terpenting, bahkan jika seseorang benar-benar menyerahkan seluruh wajahnya, bagaimana jika mereka menolak Anda? Apakah Anda tidak akan merasa malu untuk terus hidup? Sumo berkata kepada murid Central Plains, di Suantian Dao Sekte, Anda harus membentuk vaksi Anda sendiri, jadi ini adalah cara terbaik untuk berkembang. Emas pada akhirnya akan melepaskan cahayanya, tetapi begitu itu terjadi, ia akan segera diambil oleh orang lain. Ini sekarang menguji kemampuan Anda untuk melihat siapa yang emas. Murid empat wilayah memiliki fondasi yang tidak stabil, tetapi bakat mereka masih tinggi. Mereka telah melewati tangga Suantian, jadi keinginan mereka juga cukup kuat. Mereka sebenarnya tidak lebih rendah dari Anda, mereka hanya kekurangan kesempatan untuk bangkit. Jadi, baik Anda merekrut atau bergabung, ini adalah peluang bagus untuk Anda. Pegang itu sendiri. Petik 2 Kakak magang senior sumo, bisakah kita membentuk vaksi kita sendiri? Kami memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain, kata Yan Mochen. Pada saat yang sama, Han Yunsan dan Wei Changhai juga berdiri bersamanya. Cukup banyak murid yang mengikuti mereka. Longchen menggelengkan kepalanya. Niat Yan Mochen jelas, sebagai peringkat lima celestial, dia pasti tidak akan menundukkan kepalanya kepada siapapun. Dia ingin bekerja sama dengan Han Yunsan dan Wei Changhai untuk membentuk vaksi mereka sendiri. Cih, dengan sedikit kekuatanmu, melindungi dirimu saja sudah cukup sulit. Bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk melindungi orang lain? Seorang pria jangkung dan kurus dari murid Central Plains tiba-tiba keluar. Begitu dia melakukannya, murid empat wilayah lainnya terkejut. Tidak ada fluktuasi yang datang darinya, tetapi ruang di sekitarnya terus berputar. Langit dan bumi tampak riak seperti dia berdiri di air. Beberapa tanda samar berkedip di sekelilingnya, tapi itu tidak disengaja atau disadari. Alam yang menyatu dengan langit dan bumi. Han Yunsan, Yan Mochen, dan Wei Changhai semuanya terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah level yang hanya mungkin ketika Rune Dao Surgawi seseorang dipadatkan ke puncak. Sebagian dari Rune mereka akan bergabung dengan langit dan bumi. Itu adalah ranah yang hanya memiliki peringkat 5 Celestial Bawaan yang memiliki kualifikasi untuk dijangkau. Dan meskipun ketiganya juga merupakan peringkat 5 Celestial Bawaan, mencapai ranah penggabungan Rune Dao Surgawi mereka dengan surga dan bumi bukan hanya masalah bakat. Itu juga membutuhkan pemahaman. Benar. Jika seorang Celestial bahkan belum mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, maka mereka tidak lebih dari Celestial yang suka bereksperimen. Hanya sekali Anda mencapai alam ini Anda dapat mengontrol energi Dao Surgawi hanya dengan pikiran. Kamu masih jauh dari titik ini, kata pria itu. Tapi, biarpun aku belum mencapai alam itu, itu hanya masalah waktu. Bahkan jika saya tidak memiliki kemampuan itu, saya masih peringkat 5 Celestial. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, serta kekuatan untuk melindungi orang lain. Teriak Yan Mocen. Apakah begitu? Lalu mari kita uji itu. Aku akan menjadi lawanmu. Lihat apakah Anda bisa melindungi diri sendiri. Petik 2 Setelah mengatakan itu, tidak ada yang melihatnya menekuk lutut atau mengangkat kakinya sebelum dia bergerak seperti hantu. Tidak ada tanda sama sekali, dan pada saat orang menyadari dia telah pindah, dia berdiri tepat di depan Yan Mocen. Yan Mocen kaget, dan dia mengeluarkan pukulan. Rune Bumi menutupi tinjunya, dan masih tidak merasa yakin, dia memanggil Great Aten Armor. Yang mengejutkan, ketika tinju Yan Mocen mengenai tubuh pria kurus itu, tubuhnya meledak dalam sekejap. Kecepatan apa? Mata Longchen menyipit. Mungkin orang lain tidak melihat, tapi begitu pria itu akan dipukul oleh tinju Yan Mocen, kakinya telah mengambil langkah aneh, dan dia menghilang. Bagi yang lain, sepertinya tubuhnya telah dihancurkan oleh tinju Yan Mocen, tapi dia terlalu cepat. Apa yang dipukul hanyalah bayangan. Pedang sedingin es menekan leher Yan Mocen, ujung tajamnya dengan mudah menembus baju besi rahasia Yan Mocen. Darah perlahan merembes ke bawah pedang. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Suara sedingin es terdengar di belakang Yan Mocen. Sekarang beritahu saya, bagaimana Anda seharusnya melindungi diri Anda sendiri, apalagi orang lain. Bab 1014 banding 1014 Suaranya bergema di semua telinga mereka, dan darah menetes dari pedangnya setetes demi setetes, menyebabkan semua orang mencium aroma kematian. Pria jangkung dan kurus ini terlalu menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat Yan Mocen tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Jika dia ingin membunuhnya, kepalanya pasti sudah berguling-guling di tanah. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga rasanya seperti sudah berakhir sebelum dimulai. Murid empat wilayah semuanya merasakan hawa dingin. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Murid sentral klien hanya mengawasi dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan hal seperti itu. Ada ejekan samar di banyak mata mereka. Sumo tidak mengucapkan sepatah katapun. Semuanya sesuai harapannya. Sungguh kuat, gerakan kaki macam apa itu. Tang Wan Er juga kaget. Dia telah bertukar pukulan dengan Yan Mocen, jadi dia tahu seberapa kuat dia. Terakhir kali, dia bisa bertarung secara seimbang dengannya, bahkan sedikit menang. Tapi dia telah memanfaatkan pengalaman pertempuran minimalnya dan menggunakan celah di antara gerakannya. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi orang ini mampu mengalahkan Yan Mocen dalam satu gerakan. Meskipun mereka berdua adalah celestial peringkat lima, perbedaannya sangat besar. Sebenarnya, ini normal. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh peringkat lima celestial. Yan Mocen dan yang lainnya benar-benar luar biasa, kamu tidak bisa mempelajari kekuatan celestial peringkat lima dengan melawan mereka, kata Longchen. Dia merasakan darahnya bertambah cepat, dan dia merasakan kegembiraan di tulang-tulangnya. Itu adalah keinginan untuk melawan ahli sejati. Kamu, ini, itu hanya kecelakaan. Saya belum benar-benar siap dan belum setuju untuk melawan Anda sebelum Anda mulai. Yan Mocen berkeringat, tapi dia masih melakukan tindakan yang kuat. Hahaha, mendengar Yan Mocen bertengkar, murid Central Plains tertawa. Dia sebenarnya ingin mencari alasan seperti itu atas kehilangannya. Apakah dia mengira ini adalah permainan untuk anak-anak? Longchen juga tidak bisa berkata-kata. Bahkan dia ditertawakan secara tidak langsung. Murid Central Plains tidak hanya menertawakan Yan Mocen, tetapi juga pada murid keempat wilayah. Sangat kekanak-kanakan. Di medan perang, apakah musuhmu akan memberitahumu bahwa mereka akan membunuhmu sebelum melakukannya? Ejek pria jangkung kurus. Selanjutnya, saya memperingatkan Anda, tetapi Anda tidak dapat memblokir. Saya bahkan tidak menggunakan energi dausurgawi saya atau mengaktifkan darah roh saya. Anda terlalu lemah. Basis kultivasi Anda mungkin tinggi, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya. Seekor domba tanpa cakar tetap menjadi mangsa tidak peduli seberapa besar ia tumbuh. Karena Anda tidak yakin, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Kalian bertiga bisa bergandengan tangan. Jika Anda dapat menerima tiga pertukaran dari saya, Anda dapat melanjutkan dan membentuk faksi Anda sendiri. Petik 2 Dia menyingkirkan pedangnya dan memandang Yan Mocen, Han Yun San, dan Wei Changhai. Nadanya datar tanpa sedikitpun ejekan, tapi itu sama sekali tidak bisa diterima oleh mereka. Baiklah, kalau begitu kita akan menyerang. Yan Mocen menolak menyerah seperti ini. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingannya, dia tidak percaya bahwa mereka bahkan tidak akan bisa bertahan dalam tiga pertukaran begitu mereka bergandengan tangan. Pengisap tanah, Yan Mocen berteriak, dan tanah mulai bergetar. Orang-orang merasakan kekuatan yang kuat menarik mereka ke bumi. Sepertinya tubuh mereka tiba-tiba menjadi ribuan ton lebih berat dan mereka tidak bisa bergerak. Ini adalah gerakan gravitasi yang sangat langka. Cemohan para murid Central Plains memudar, digantikan dengan keterkejutan. Energi bumi ini sangat kuat. Bahkan gempa susulan sudah memiliki kekuatan seperti itu, belum lagi kekuatan yang dialami pria jangkung itu. Itu harus setidaknya seratus kali lebih kuat. Energi bumi Anda tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Mata pria jangkung itu berbinar. Meski terdengar seperti pujian, itu bukanlah pujian dari seseorang yang mengakui kesetaraannya, jadi itu tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Yan Mocen sangat marah. Tinjur roh bumi, Yan Mocen meraung dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tanah. Begitu Yan Mocen menyerang, bumi meletus dan sebuah lengan besar melesat ke pria jangkung itu. Ini adalah serangan terkuat Yan Mocen. Dia tidak menggunakannya untuk melawan Tang Wan Er. Tetapi pada saat itu, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Langkah ini memiliki waktu kes yang lama, dan Tang Wan Er tidak pernah memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Tapi sekarang berbeda. Pria jangkung ini membiarkan Yan Mocen menyerap energi sebanyak yang dia inginkan sehingga dia bisa melepaskan gerakan terkuatnya. Melihat langkah ini, Han Yun San dan Wei Chang Hai, yang telah membuat serangan mereka sendiri, berhenti. Mereka takut akan membunuh lawan mereka, dan itu akan merepotkan. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar dan semua orang terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tinju Yan Mocen telah menabrak penghalang rahasia, sedikit mengguncangnya. Semua penonton bisa dengan jelas melihat energi rahasia Yan Mocen dihancurkan oleh penghalang. Pria jangkung itu berdiri di dalam penghalang, dengan acuh-ta'acuh menatap Yan Mocen. Brengsek, istirahat, raung Yan Mocen. Bumi di sekitarnya bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Energi bumi yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya. Betapa bodohnya, sepertinya dia mencoba membuat tas meledak dengan menuangkan air, tapi tasnya berlubang. Tidak peduli berapa banyak air yang dia tuangkan, itu tidak berguna. Liki, Song Mingyuan, jangan belajar darinya, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, kami punya otak, kata mereka berdua, mengungkapkan perbedaan terbesar antara mereka dan Yan Mocen. Selas es dingin. Serangan naga air. Han Yun San dan Wei Changhai melihat bahwa harapan mereka meleset, dan mereka juga melancarkan serangan terkuat mereka. Kedua serangan mereka sangat kuat, naga air besar dan bila es tanpa ampun menghantam penghalang. Ditolak, pria jangkung itu mengulurkan satu tangan. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan rune memenuhi langit. Ledakan, tiga sosok terbang kembali, memuntahkan darah dengan liar. Yan Mocen, Wei Changhai, dan Han Yun San terlempar kembali dengan satu serangan. Sedangkan untuk pria jangkung, dia masih dalam postur aslinya dengan lengan terulur. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia bisa mengirim mereka bertiga terbang tanpa usaha sedikitpun. Tanya Guoran. Semua orang kaget, apakah perbedaannya benar-benar sebesar ini? Tiga ahli puncak bergandengan tangan tetapi bahkan tidak dapat mengguncang lawan mereka. Ukulan terhadap kepercayaan diri mereka itu agak terlalu kuat. Yang dia gunakan adalah teknik. Runenya sangat istimewa, dan dia menyerap energi rahasia Yan Mocen tanpa dia sadari. Dia sangat kuat untuk dapat menyerap energi lawannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri secara diam-diam. Pada saat mereka merasakannya, sudah terlambat. Sepertinya mereka hanya menyalahkan diri sendiri. Ini menghemat energi, efektif, dan sederhana. Dalam pertempuran, setiap sedikit energi yang dapat Anda hemat memberi Anda peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jadi orang ini pasti ahli, kata Long Chen. Orang ini sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dibandingkan dengan Yan Mocen dan bunga rumah kaca lainnya, dia mungkin sepuluh kali lebih kuat. Dengan kekuatan yang besar tapi tidak ada cara untuk menggunakannya, kamu hanya akan membuang nyawamu untuk musuhmu. Sekarang kita telah bertukar pukulan, saya dapat mengatakan bahwa Anda mungkin dapat melindungi diri Anda sendiri dalam persidangan yang akan datang, tetapi melindungi orang lain akan menjadi lelucon. Anda hanya akan menyebabkan mereka mati. Jika Anda bergabung dengan vaksis saya, saya dapat menjadikan Anda asisten saya dan mengajari Anda apa yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun pertempuran hidup dan mati saya. Kamu akan bisa menjadi ahli sejati dalam waktu sesingkat mungkin, kata pria jangkung itu. Benar-benar rutinitas. Pertama, dia menamparkan mereka, lalu dia mengeluarkan permen untuk memikat mereka. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Tamparan di wajah itu bahkan bermanfaat bagi ketiganya. menghapus kesombongan di dalamnya. Sekarang melalui kebaikannya yang merendahkan, sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Hu Gui San, makanmu terlalu besar. Apakah kamu tidak khawatir kamu akan menjadi gemuk jika kamu makan ketiganya? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan seorang pria besar seperti pagoda besi berjalan keluar. Begitu dia keluar, semua orang melompat kaget, bahkan Long Chen. Orang ini sangat besar, hanya sedikit lebih pendek dari Wilde. Tapi tubuhnya sangat lebar, membuatnya tidak terlihat tinggi. Lengannya yang terbuka setebal pinggang seseorang. Pembuluh darah di lengannya seperti ular yang merayap. Ototnya membengkak dengan kuat, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat lehernya karena tertutup oleh otot. Blutki-nya sangat kuat. Secara keseluruhan, tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meledak. Ada rune samar beredar di kulit perunggunya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar, dan langkah kakinya seperti deringbel. Dia praktis tidak terlihat seperti manusia. Dia lebih seperti magical bis berbentuk manusia, tampak sangat ganas. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Dia mungkin seorang kultifator tubuh, kata Long Chen. Pembudidaya tubuh sangat kuat, tetapi mengolah tubuh adalah salah satu metode yang paling menyakitkan dan pahit untuk berkultifasi. Selain itu, diperlukan konstitusi yang sangat kuat yang hanya dimiliki sedikit orang. Mereka memfokuskan semua basis kultifasi mereka untuk memperkuat tubuh fisik mereka. Tubuh mereka akan lebih keras daripada item harta karun, dan semua gerakan mereka akan didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah metode kultifasi yang paling mendominasi. Bocah bumi itu, kamu harus mengikutiku. Tubuh fisik Anda tidak buruk, Anda harus menjadi tipe kekuatan. Jika kamu mengikutinya, kamu tidak akan belajar apa-apa, kata pria bertubuh besar itu. Untuk sosok menakutkan lain yang muncul tercengang mereka bertiga. Selanjutnya, pada saat ini, suara halus terdengar. Pria bau, pergi dan bertarung semaumu. Semua wanita bisa datang ke sisiku. Petik 2. Bab 1015. Seorang wanita cantik berjalan keluar dengan anggun dengan pesona yang mempesona. Tapi matanya yang seperti permata mengandung rasa dingin yang menjijikan, dan suaranya angkuh. Mengikutinya adalah sekelompok wanita, dan semuanya cantik juga. Orang lain yang sulit dihadapi. Long Chen menyipitkan matanya. Kenapa kamu harus berurusan dengannya? Tang Wan R. memelototinya. Long Chen memutar matanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan percakapan yang benar. Energi dao surgawinya berfluktuasi di sekelilingnya, dan tidak sedikitpun auranya bocor. Itu berarti kendalinya telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Selain itu, cahaya alami di matanya, itu jelas merupakan tanda darah roh yang kental. Dia sangat kuat, kata Long Chen. Apakah itu huguisan yang tinggi atau pria yang mirip pagoda besi, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas mengenalnya, dan tampaknya mereka takut padanya. Wanita manapun dengan bakat dan penampilan bisa menjadi salah satu bawahan saya, katanya. Para wanita di antara murid empat wilayah sangat senang mendengarnya dan bergegas ke sisinya. Dibandingkan dengan pria, wanita benar-benar sedikit lebih lemah. Sekarang seseorang secara khusus menginginkannya, mereka bergegas. Kakak Long, bagaimana menurutmu? Haruskah aku mengandalkan kakak perempuan ini? Zhao Zian berjalan dan diam-diam berbisik padanya. Zhao Zian dengan jelas menyelidiki sikapnya terhadapnya lagi. Long Chen hanya bisa mempertebal wajahnya dan berkata, wanita ini adalah burung phoenix di antara manusia. Jika Anda mengikutinya, Anda pasti akan belajar banyak hal yang akan sangat berharga untuk masa depan Anda. Memilih dia akan menjadi keputusan paling bijak untukmu. Dia mengatakannya sambil tersenyum, tapi dia merasa senyumnya sangat palsu. Oh, terima kasih banyak atas petunjukmu, Saudara Long. Itulah yang saya pikirkan juga. Hati-hati. Zhao Zian tersenyum sedikit, tapi jejak kekecewaan bisa terlihat di matanya. Menyaksikan sosok Zhao Zian yang pergi, Long Chen merasakan beberapa emosi yang rumit. Tang Wan R dengan lembut mendorongnya, berkata, bodoh, saudari ini adalah orang baik, dan dia berbakat dengan dasar kultivasi yang tinggi. Dia jelas ingin bergabung dengan Dragon Blood Legion, jadi kenapa kamu menolaknya? Petik 2. Itu wajar karena aku terlalu mencintaimu dan khawatir kamu cemburu. Petik 2. Tidak disukai. Saya menolak untuk mempercayai Anda. Namun, dia masih tersipu. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Long Chen, meskipun aku agak picik, aku bukanlah seseorang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya, aku juga bukan seorang pencinta kekerasan yang cemburu dan mengeluh, kata Tang Wan R dengan hangat sambil memegang tangan Long Chen. Betulkah? Kenapa saya tidak bisa mengatakan itu? Kata Long Chen. Brengsek, apakah kau percaya padaku ketika aku berkata aku akan menggigitmu sampai mati? Kehangatan Tang Wan R langsung menghilang tanpa jejak. Dia memelototinya, tampak seperti dia akan menerkam dan menggigitnya. Petik 2. Ya, ini saya sangat percaya. Long Chen menganggup dengan patuh. Anda, Anda menolak untuk mendengarkan ketika orang berbicara dengan Anda secara normal. Sebaliknya, saya harus mengalahkan Anda dengan keras agar Anda dapat berperilaku. Petik 2. Baik, Nona Wan R, jika ada yang ingin kau katakan, si kecil ini akan mendengarkan dengan cermat, kata Long Chen, memasang ekspresi rendah hati. Seriuslah, ini penting. Tang Wan R memukulnya dengan ringan sebelum berkata, Saudari Mengki berkata bahwa aku tidak bisa bersikap picik denganmu karena masalah besar, karena itu akan mempengaruhi rencanamu dan mempengaruhi seluruh Dragon Blood Legion. Sebagai jiwa dari Dragon Blood Legion, beban dipundak Anda sangat berat, dan setiap keputusan Anda dapat menentukan hidup dan mati kami. Jadi Saudari Mengki berkata bahwa saya dapat bertengkar dan bertengkar dengan Anda, tetapi pada saat-saat kritis, saya harus menyatakan dukungan saya, bahkan jika Anda berkeliling untuk menjemput gadis-gadis. Petik 2 Long Chen tercengang mendengar ini. Tapi melihat ekspresi sedihnya, dia merasakan ledakan emosi. Dia adalah gadis yang paling cemburu, tetapi untuk Long Chen, dia akan memaksa dirinya untuk tidak cemburu. Sister Wan R, apakah Anda mendorong bos untuk mengejar Shao Xian? Betapa murah hatinya. Bos, tunggu apa lagi? Keindahan ada di sana memanggil Anda. Meskipun kau mengejarnya atau tidak tidak ada hubungannya dengan kami, itu enak dipandang, kata Guo Ran penuh harap. Aku benar-benar akan menamparmu jika kamu mengatakan lebih banyak omong kosong. Amarah Long Chen. Dari pagi hingga malam, bocah ini tidak memikirkan hal-hal yang pantas. Dia bahkan tidak mengerti apa itu kontrol panas. Long Chen, Shao Xian berbakat dengan potensi tak terbatas. Jika dia bergabung dengan Dragon Blood Legion, itu akan memperkuat seluruh legion. Bahaya bagi kita masing-masing akan berkurang sedikit. Aku tidak ingin kamu membuat keputusan yang salah karena kamu mengkhawatirkanku. Kata Tang Wan R, suaranya sedikit tercekat oleh isak tangis. Long Chen memegang tangannya, hatinya dipenuhi dengan emosi. Karakter seseorang tidak berubah. Agar Tang Wan R bisa mengatakan kata-kata seperti itu berarti dia benar-benar bukan gadis yang keras kepala. Wanita secara alami tidak suka berbagi orang yang mereka cintai dengan orang lain. Dan jika perannya dibalik dan Tang Wan R menginginkan pria lain, Long Chen pasti tidak akan bisa menerimanya. Penolakan Zhao Xian membuatnya bersyukur, tapi dia juga khawatir. Dia khawatir apakah pertumbuhan Dragon Blood Legion akan tertahan karena dia. Jika seseorang dari Dragon Blood Legion jatuh, dia akan merasa bersalah, dan dia khawatir Long Chen akan membencinya karena kehilangan yang tak tergantikan itu. Dia tidak takut mati, tapi dia takut Long Chen akan membencinya. Itu adalah hal yang paling dia takuti. Jadi meskipun dia jelas tidak suka Long Chen menerima wanita lain, dia tetap mengungkapkan sikap ini. Gadis bodoh, kapan aku perlu merayu wanita untuk memperkuat grupku? Saudara berdarah panas yang saya miliki sudah cukup untuk mendominasi Central Clines. Long Chen dengan lembut menyeka air mata Tang Wan R. Tepat sekali, Saudari Wan R, kau tidak mengkhawatirkan apapun. Dengan kita bersaudara, apa yang tidak bisa kita lakukan? Namun, kembali ke titik itu, jika memang ada wanita cantik yang ingin bergabung, itu bukan hal yang buruk ayah. Guoran ditendang oleh Long Chen. Satu-satunya hal yang kamu ingat adalah pemukulan, kata Tang Wan R sambil tertawa. Saya berbicara dengan serius. Bakat Zhao Zian itu sangat bagus, dan dia tidak seburuk manusia. Mengapa tidak menariknya masuk? Tanya Guoran, tidak yakin. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang tidak bisa terlalu egois. Dia bukanlah seseorang yang berjalan di jalan yang sama dengan kita. Mengapa menariknya dan menghancurkan hidupnya? Kami berjalan di jalur duri dan tulang, dan tangan kami berlumuran darah. Jalan kami tidak cocok untuk sembarang orang. Apakah itu Mengki, Wan R, Zikiu, atau Cuyao, mereka semua tidak suka berkelahi. Ini sebaliknya, mereka membencinya. Tapi kalian semua mengangkat pisau tukang daging karena aku. Saya mengerti semua rasa sakit Anda, dan saya berhutang terlalu banyak kepada Anda. Mengapa berhutang pada orang lain juga? Petik 2 Long Chen, mata Tang Wan R memerah. Saat kamu berbicara seperti orang normal, kamu membuatku bahagia. Petik 2 Long Chen memutar matanya. Dia semakin kurang pandai berbicara. Suasana nyaman sirna hanya dengan satu kalimat. Saat mereka berbicara, para murid dari Central Plains berpisah, membentuk vaksi. Ada seorang pria dengan kumis dan janggut tipis yang mengejutkan Long Chen. Fluktuasi aneh datang darinya yang menyebabkan Huo Long menjadi gelisah. Sepertinya Earth Flame telah diprovokasi. Itu mulai secara otomatis melepaskan tekanannya. Long Chen menatap pria itu, dan dia kembali menatapnya. Dia juga merasakan keberadaan Long Chen. Pria itu agak terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dengan dengusan dingin, senyum tipis muncul di wajahnya. Long Chen menyipitkan matanya. Mungkin dia baru saja mendapatkan lawan yang menakutkan. Pria ini juga memiliki api bumi di dalam dirinya, dan yang sangat kuat dalam hal itu. Dia harus menjadi pembudidaya api. Long Chen terkejut. Tubuh orang ini mengandung api bumi yang menakutkan, yang bahkan lebih kuat dari Huo Long. Selanjutnya, dia merasakan bahwa energi apinya tidak memiliki jejak energi spiritual kayu. Dengan kata lain, dia bukanlah alkemis, tapi seorang kultifator api murni. Alkemis tidak hanya membutuhkan energi api, tetapi juga sedikit energi spiritual kayu. Baru setelah itu mereka bisa memurnikan pil. Tanpa jejak energi spiritual kayu itu, tidak ada cara bagi mereka untuk mengontrol flame pil cukup tepat untuk membentuk pil. Itulah mengapa nyala api kultifator tidak disebut pil flame. Api mereka menghususkan diri pada serangan dan kehancuran. Mereka mengamuk dan kuat, dan biasanya, pembudidaya api adalah yang paling sulit bergaul, karena amarah mereka terlalu meledak. Long Chen juga memperhatikan bahwa api bumi di tubuh orang itu telah merasakan Huo Long dan telah membentuk permusuhan yang jelas terhadapnya. Permusuhan semacam ini hanya alami di antara api bumi, karena mereka mengandalkan saling melahap untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Long Chen tidak tahu apakah permusuhan yang dia rasakan berasal dari api bumi atau pria itu sendiri. Selain pembudidaya api yang menakutkan itu, orang lain yang menarik perhatiannya adalah pria berwajah suram. Tidak ada tanda-tanda basis kultifasinya atau Rune Dao Surgawinya. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi Long Chen merasakan perasaan yang sangat berbahaya darinya. Dia adalah seorang kultifator jiwa. Long Chen akhirnya memutuskan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kultifator jiwa. Tetapi menurut alasan, seorang kultifator jiwa seharusnya tidak bisa memberinya perasaan bahaya yang begitu kuat. Saat Long Chen merasakan sosok-sosok menakutkan ini, dia tiba-tiba menyadari pergeseran di belakangnya. Berbalik, dia melihat bahwa wanita cantik, sedingin es telah berjalan ke arahnya. Bab 1016 banding 1016. Itu adalah ahli cantik yang mengatakan dia akan menerima semua wanita berbakat dan cantik di sisinya. Sekarang dia di depan Long Chen. Lebih tepatnya, dia berada di depan Tang Wan R dan bahkan tidak melihat Long Chen. Adik perempuan, kekuatanmu tidak buruk. Bergabunglah dengan vaksi saya. Tidak perlu bergantung pada sekelompok pria yang bau, katanya. Long Chen hanya sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kata-katanya membuatnya sedikit mengernyit. Penghinaan terhadap pria yang keluar dari mulutnya menjengkelkan. Nada suaranya sedingin es, tetapi kecantikannya memberikan perasaan angkuh dan keagungan. Itu membuatnya jadi para prajurit Dragon Blood tidak dapat mengungkapkan kemarahan mereka. Sepertinya dia adalah burung merak yang sombong. Meskipun dia sombong, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi, membuat orang merasa kesombongannya wajar saja. Long Chen mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya kalimat ini memang memiliki sedikit alasan di baliknya. Dibandingkan dengan wanita, pria benar-benar lebih berbau. Tetapi jika pria harus memakai parfum di seluruh tubuh mereka, itu akan sangat mengganggu. Menjadi sedikit lebih bau lebih baik. Saya, Tang Wan R tercengang. Dia tidak menyangka wanita yang kuat ini akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Anda tidak perlu merasa was-was. Jika ada yang mengancam Anda, beritahu saya dan saya akan membuangnya. Wanita itu melirik Long Chen dengan dingin, maksudnya jelas. Melihat permusuhannya yang kuat membuat Long Chen semakin kesal. Dia telah melihat banyak orang sekarang, dan dengan pengalamannya, pada dasarnya dia bisa melihat karakter seseorang dengan sekilas pandang. Ini adalah wanita yang kuat tapi sombong. Entah itu dalam hal kekuatan atau kecantikan, dia benar-benar berhak untuk menjadi sombong. Tapi dia menolak diancam olehnya. Emosiku tidak bagus. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengalahkan Anda hanya karena Anda seorang wanita. Biarku beritahu, kalau aku marah, aku malah menyalahkan diriku sendiri, katanya sambil memelototinya tanpa menyerah. Setelah mengatakan ini, dia dengan jelas merasakan murid Central Plains menjadi diam. Mereka menatapnya dengan kaget. Beberapa orang memiliki penampilan yang memuja, sementara lebih banyak lagi yang menunjukkan ekspresi gembira atas ketidakberuntungannya. Ada juga beberapa yang sudah bersiap untuk melihat permainan bagus seperti ini sejak awal dan penuh ekspektasi. Bocah ini pasti sudah mati. Seratus peribunga benci kalau orang mendiskriminasi dia karena dia perempuan, gumam beberapa orang. Emosi wanita ini adalah sesuatu yang disadari oleh semua murid Central Plains. Bocah, kamu berani meremehkanku, Hua Siyu. Apa kau percaya padaku saat aku berkata aku akan memalingkan kepalamu? Seperti yang diharapkan, dia mengerutkan kening dan aura dingin mulai meningkat. Tiba-tiba, jutaan kelopak bunga muncul, berputar di sekelilingnya. Tekanan tanpa batas meletus. Masing-masing kelopak bunga itu memiliki rune lima warna yang bergerak di dalamnya. Mereka melonjak ke langit, membentuk burung Phoenix besar. Burung Phoenix itu hidup dan bahkan mengeluarkan teriakan burung Phoenix yang indah yang bergema di seluruh langit dan bumi, menyebabkan ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya berubah. Suara itu mengandung penindasan spiritual yang menakutkan. Itu seperti benar-benar berasal dari dewa kuno, membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut dalam penyembahan. Bahkan ekspresi sumo yang jauh bergerak-gerak. Menatap dari dekat ke hua siyu dan burung Phoenix yang terbentuk dari kelopak bunga, dua kata tanpa sadar keluar dari mulutnya. Seni kuno, petik 2. Longchen dikejutkan oleh kekuatan ini. Meskipun dia tahu dia kuat, dia tidak menyangka itu akan mencapai level ini. Phoenix di belakangnya itu seperti Magical Beast peringkat 9 yang kuat. Di depan hua siyu yang tidak bisa diganggu gugat ini, Longchen dengan acuh tak acuh meludah, aku tidak percaya itu. Petik 2. Itu membuat semua orang dari Central Plains menghirup udara dingin. Apakah Longchen benar-benar ingin mati? Ekspresi hua siyu tenggelam, tanda Phoenix-nya menyala, dan auranya yang kuat mengunci Longchen. Saat itu, Longchen melompat kaget. Dia tiba-tiba merasa seperti binatang purba telah menatapnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan menjadi serangan yang menggelegar, dan dia baru saja akan melepaskan kekuatannya sendiri untuk bertahan. Cukup, apakah saya perlu menjelaskan bahwa ini melanggar aturan? Petik 2. Tepat pada saat ini, suara dingin Sumo terdengar. Hua siyu memelototi Longchen, auranya tidak melemah sama sekali karena kata-kata Sumo. Longchen balas menatapnya. Yuan spiritualnya sudah beredar di dalam dirinya, dan dia siap menyerang kapan saja. Dia tahu para jenius Central Plains ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari Yuan Mochen dan yang lainnya. Mereka adalah ahli sejati, dan begitu mereka bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengguncang surga. Tapi dia yakin dia tidak akan kalah. Ini adalah kepercayaan yang dibangun dari tidak pernah mengalami kerugian kepada siapapun di dunia yang sama. Itu tidak pernah terjadi di masa lalu, dan dia yakin itu tidak akan terjadi di masa depan. Longchen memelototi Hua siyu, dan Hua siyu memelototinya. Tidak ada pihak yang mundur bahkan setengah langkah. Aura Hua siyu terus meningkat. Longchen mulai tidak bisa menahannya. Jika dia tidak melepaskan kekuatannya, dia akan dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan, dan jika Hua siyu menyerang pada saat itu, dia akan langsung dikalahkan. Saat dia bersiap untuk memanggil cincin sucinya, Hua siyu menarik kembali auranya, dan burung phoenix besarnya menjerit saat itu membusuk menjadi kelopak bunga yang kemudian memudar di udara. Ketika kelopak bunga itu menghilang, Yan Mochen, Wei Changhai, dan Han Yunsan semuanya terkejut. Sekarang mereka memahami teror yang sebenarnya dari penggabungan dengan langit dan bumi. Sebagian rune dao surgawi bua siyu tinggal di dalam tubuhnya, sementara bagian lain bergabung dengan ruang di sekitarnya, dan mereka tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Dalam pertempuran, dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika lawannya tidak siap, mereka akan langsung terbunuh. Ini juga mengapa Yan Mochen ditekan sejak awal melawan lawannya. Ini adalah kekuatan menyatu dengan langit dan bumi. Selanjutnya, ketika mereka tidak dalam pertempuran, bagian dari rune dao surgawi di ruang di sekitar mereka akan memberi mereka hubungan yang dekat dengan langit dan bumi, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahami tao surgawi. Huff, aku akan melepaskanmu hari ini. Jangan memprovokasi saya lagi, atau Anda tidak akan seberuntung itu. Hua siyu tiba-tiba berbalik untuk melihat Tang Wan R. Adik perempuan, ayo. Ria tidak pernah bisa diandalkan, dan menjadi diri sendiri yang kuat adalah jalan yang benar. Petik 2. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya lebih suka tinggal di sini. Selain itu, Long Chen benar-benar orang yang baik. Kuharap kau tidak mempersulit dia, kata Tang Wan R. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wan R merasakan pemujaan terhadap ahli wanita ini. Dia melihat keindahan lain darinya. Jadi wanita yang kuat dan mendominasi juga sangat mengharukan. Baik, jika Anda memiliki masalah, beritahu saya. Pintu Heaven Family Alliance akan selalu terbuka untuk Anda. Hua siyu menganggup dan pergi. Tapi sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Long Chen dengan mengancam. Aliansi wanita surga, kata Long Chen saat dia melihat Hua siyu pergi. Kakak perempuan ini sangat kuat. Sejujurnya, saya benar-benar tersentuh oleh lamarannya, kata Tang Wan R. Wajah Long Chen segera berubah menjadi gelap. Nak, apa kau tidak percaya sedikitpun padaku? Tidak bukan itu. Saya berpikir untuk membantu Anda membentuk aliansi. Tang Wan R menjulurkan lidah padanya. Guoran mengangkat tangannya. Saya setuju dengan rencana itu. Petik dua. Gu yang, dibantu. Petik dua. Song Ming Yuan, saya setuju ditambah satu. Petik dua. Li Qi, sama. Petik dua. Diam, Long Chen mengamuk, kalian semua ingin melawanku. Anda ingin memainkan permainan pemungutan suara ini dengan saya. Berhenti main-main. Sidang yang akan datang tidak akan biasa. Mulailah menjadi tegang dan berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Petik dua. Anak-anak nakal ini semuanya telah disesatkan oleh Guoran. Alih-alih mempelajari hal-hal lain, mereka menjadi ahli dalam berbicara omong kosong. Senior Magang Saudara Long Chen, tepat pada saat ini, seorang pria dengan ragu-ragu berjalan. Pada saat ini, murid empat wilayah semuanya berlari ke sisi Central Plains, ingin menemukan vaksi yang baik untuk diandalkan. Hanya orang ini yang datang ke sisi Long Chen. Kian Duoduo, kemarilah. Tetaplah bersama kami. Long Chen tersenyum. Inilah orang yang telah menjajakan benih ajaib dan surgawi itu. Terima kasih banyak. Kian Duoduo sangat senang karena suaranya sedikit bergetar. Sebelumnya, dia sudah berlari ke sisi Central Plains, tapi tidak satupun dari mereka menginginkannya. Jadi dia hanya bisa kembali dan bertanya pada Long Chen. Dia tidak menyangka Long Chen setuju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dragon Blood Legion tidak pernah menerima orang baru sebelumnya. Guoran, bawa dia selama persidangan. Long Chen meninggalkan Kian Duoduo dengan Guoran. Kekuatan Kian Duoduo benar-benar tidak terlalu bagus. Tidak masalah. Saudaraku, tetap bersamaku dan aku akan membawa seni berpose Anda melayang di Cakrawala. Guoran menepuk bahu Kian Duoduo. Apa? Kian Duoduo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Long Chen tertawa, jangan meremehkannya hanya karena dia berbicara omong kosong. Kekuatannya pasti dapat diandalkan, dan selama Anda tetap bersamanya, Anda akan baik-baik saja selama persidangan. Petik 2. Mendengar itu, Kian Duoduo jauh lebih lega. Dia tidak merasa bahwa Guoran sangat kuat. The Dragon Blood Legion adalah vaksi terisolasi sekarang. Tapi mereka tidak menerima yang lain, jadi mereka tidak mempengaruhi perekrutan vaksi lain. Secara alami, tidak ada konflik yang muncul dari itu. Long Chen melihat bahwa para ahli Central Alliance yang kuat telah menerima banyak elit ke dalam kam mereka. Tetapi ada lebih dari 30 ribu murid yang telah dikecualikan. Murid-murid ini memutuskan untuk membentuk vaksi mereka sendiri karena tidak ada orang lain yang mengklaim mereka. Mereka punya angka, tapi tidak punya kekuatan. Namun, tidak ada jalan lain untuk itu. Jika mereka tidak bersatu, peluang mereka untuk selamat dari persidangan akan lebih rendah. Melihat vaksi telah terbentuk, Sumo yang pendiam akhirnya membuka mulutnya. Uji coba sekte dalam bisa dimulai sekarang. Saya berharap semoga Anda berhasil bertahan sampai akhir. Petip 2. Ledakan Tiba-tiba, ledakan keras meletus, dan dunia di sekitar mereka berubah. Penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka muncul di lembah terpencil tanpa kehidupan sedikitpun. Aura brutal menghantam mereka. Bahkan sebelum mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, raungan marah mengguncang langit. Angka yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segala arah. Bab 1017. Bahkan sebelum mereka bisa melihat sekeliling, raungan tirani dan brutal terdengar, mengguncang gendang telinga mereka. Angka yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke arah mereka. Sosok itu setinggi 3 meter dengan tangan dan kaki seperti kera. Namun, mereka memiliki taring yang panjang dan mata yang menyeramkan. Taji tulang tajam tumbuh dari siku dan bahu mereka. Jumlah mereka tidak terbatas saat mereka menyerang mereka dengan aura brutal. Ini adalah sidang Sekte Dalam. Anda saat ini berada di lautan kera iblis taji tulang. Untuk melewati persidangan, Anda harus mencapai ujung lembah. Ini bukanlah cobaan, tapi pertarungan yang sebenarnya. Anda tidak bisa mundur, jadi Anda berhasil, atau Anda mati. Semoga berhasil. Suara sumo terdengar di telinga mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Kera iblis taji tulang yang tak terhitung jumlahnya itu telah bergegas ke arah mereka, dan mereka mulai melancarkan serangan tepat saat suara sumo. Hati-hati. Ahaha. Segera setelah kera iblis taji tulang tiba, cakar besar mereka terentang. Cakar setengah kaki mereka lebih tajam dari item treasure, dan pada saat pertama, beberapa murid terbunuh. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kera iblis taji tulang ini hanya berada di ranah ekspansi laut, tetapi surgawi ekspansi laut tidak dapat memblokir mereka. Dalam tabrakan pertama, lebih dari seribu murid tewas. Mereka panik. Kera iblis taji tulang terlalu brutal, dan banyak murid tidak pernah mengalami medan perang yang begitu menakutkan. Beberapa dari mereka sangat ketakutan. Huff, sekelompok pengecut. Bahkan tanpa kekuatan apapun, Anda berlari ke sini untuk memberikan hidup Anda. Bodoh sampai maksimal. Petik 2. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar. Pria besar dan berotot itu keluar dari kerumunan dan mengeluarkan satu pukulan. Ledakan. Angin astral yang mengerikan meletus. Sebuah gambar tinju yang kuat menghancurkan kera iblis taji tulang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk badai darah di udara. Darah mereka tidak merah, tapi hitam pekat. Bau menjijikan menyerang hidung orang-orang karena darah kera pun penuh dengan aura brutal. Pria besar itu telah memperkenalkan dirinya saat merekrut murid. Namanya Vansong. Dia adalah Celestial Peringkat 5, dan serangan ini tidak lebih dari pukulan sederhana baginya. Kekuatannya mengejutkan semua orang. Faksi Vansong yang dibentuk disebut Hegemon Hall. Yan Mochen bergabung dengan Hegemon Hall karena dia terkesan dengan kekuatan Vansong. Mengikuti Vansong, setelah menyebabkan beberapa elit berbondong-bondong ke sisinya. Han Yun San dan Wei Chang Hai keduanya bergabung dengan fraksinya. Tidak hanya itu, Hu Gui San juga memiliki beberapa ahli ras kuno di fraksinya. Mereka memiliki sebagian dari garis keturunan Suan Bis dan sangat kuat. Mengikuti Hu Gui San dan Vansong, langit dan bumi bergetar saat panas yang mengerikan meletus. Raungan keras mengguncang langit. Seekor binatang api besar telah muncul. Itu seperti kadal dan sepenuhnya terbentuk dari rune api. Panjangnya lebih dari lima mil, dan segera setelah muncul, ruang angkasa berputar dengan liar di sekitarnya. Seorang pria berdiri di atas kepala makhluk api itu, dengan dingin melihat sekeliling, matanya penuh dengan arogansi. Binatang api bumi, dia benar-benar bergabung dengan api buminya alih-alih melahapnya. Sial, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang lain. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan api buminya. Binatang api besar itu membuka mulutnya, dan gelombang api meraung. Kera iblis taji tulang itu berubah menjadi gumpalan hitam yang hancur. Tidak hanya itu, bahkan bumi pun mulai meleleh, terlihat seperti sedang menjadi lahar. Empat kaki makhluk api itu seperti pilar. Saat ia maju, daratan berguncang. Itu menghancurkan setiap kera iblis taji tulang di jalurnya. Binatang api besar ini sangat mengesankan. Itu menghancurkan begitu banyak bonspur devil apes sehingga tekanan pada orang lain berkurang banyak. Pria yang berdiri di atas kepala binatang api itu adalah pembudidaya api yang Long Chen rasakan permusuhannya. Namanya adalah Ke Xinian. Faksi yang diadirikan disebut Flame Gate. Dia juga telah merekrut beberapa ahli, karena dia benar-benar kuat. Hanya binatang api bumi yang satu ini sudah cukup untuk menekan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Huff, beberapa kera iblis taji tulang yang tidak penting tidak lebih dari makanan. Petik 2 Tiba-tiba, seorang pria yang sangat kurus keluar. Dia tampaknya tidak memiliki banyak daging di tubuhnya, semua kulit dan tulang, tampak sangat aneh. Dia mengulurkan tangan yang layu, dan ruang sedikit bergetar. Serangga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Serangga itu seukuran kepalan tangan dan benar-benar hitam. Mereka memiliki sepasang sayap dan penjepit besar di bagian depan yang bersinar dengan dingin. Serangga terbang langsung terbang ke kera iblis taji tulang. Hanya dengan satu gigitan, kera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kemudian tubuh mereka menegang dan mereka tidak bergerak lagi. Begitu mereka tidak bisa bergerak, serangga yang tak terhitung jumlahnya menerkam mereka dan mulai merobek daging mereka. Mereka dengan cepat berubah menjadi kerangka putih. Melihat binatang yang begitu kuat dimakan dalam sekejap mata, semua orang merasa kedinginan. Serangga ini terlalu menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka praktis tidak ada habisnya. Semakin banyak dari mereka memenuhi udara, dan mereka akhirnya membentuk laut yang melahap kera iblis taji tulang di jalan mereka. Apa, hal-hal apa itu? teriak Guoran. Dia pembudidaya serangga yang sangat langka. Jika Anda meregangkannya, Anda bisa memanggilnya Bistamer. Namun berbeda dengan Bistamers, mereka berjalan di jalur ekstrim yang membuat mereka semakin menakutkan. Jika seorang pembudidaya serangga ingin menjinakkan serangga, mereka harus menggunakan darah esensi mereka sendiri untuk memberi makan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa mengendalikan serangga untuk memperjuangkan mereka, kata Long Chen dengan muram. Tidak heran dia terlihat seperti mayat. Semua darah esensinya dikonsumsi oleh serangga, kata Guoran. Mengki mengatakan bahwa pembudidaya serangga sangat langka. Mereka tidak hanya membutuhkan energi jiwa yang kuat, tetapi mereka juga harus siap diserang serangga kapan saja. Ini adalah metode kultivasi yang sangat gila, tidak berbeda dengan bermain api. Kebanyakan pembudidaya serangga tidak bisa tumbuh, karena tanpa uang yang cukup, sebagian besar akhirnya dimakan oleh peralatan rumah tangga mereka sendiri, kata Long Chen. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ini adalah metode kultivasi yang sama sekali tidak normal. Menggunakan tubuh sendiri untuk memelihara serangga, itu benar-benar gila. Nama pembudidaya serangga ini adalah wangzen. Dia sangat dingin dan tidak banyak bicara dengan orang lain. Meskipun dia juga telah membentuk vaksi yang disebut Persekutuan 10.000 Serangga, dia belum berbicara dengan siapapun. Dia telah menyerahkan itu kepada bawahannya untuk ditangani. Saat semua orang dikejutkan oleh pembudidaya serangga, cahaya terang memenuhi udara. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul saat Hua Siyu juga mengambil tindakan. Kelopak lima warna itu seperti gelombang indah di udara. Mereka sangat mempesona, tetapi setiap kera iblis taji tulang yang mendekatinya terkoyak oleh kelopak bunga. Itu indah dan berdarah. Bahkan Long Chen harus menghela nafas secara emosional. Dalam hal teknik yang indah, Hua Siyu jelas merupakan level tertinggi yang pernah dia lihat. Setelah serangan Hua Siyu, ledakan sorakan memenuhi udara. Itu berasal dari wanita yang telah direkrut Hua Siyu. Aliansi wanita surga hanya menerima wanita, tetapi sebaliknya, persyaratannya rendah. Persekutuan 10.000 Serangga Wang Zen, Gerbang Api Kesinyan, Rumah Binatang Surgawi Huguisan, Aula Hegemon Fansong, dan Aliansi Wanita Surga Hua Siyu. Mereka adalah lima faksi besar dalam persidangan. Dari lima faksi ini, Aliansi Wanita Surga memiliki jumlah terbesar. Praktis semua wanita telah bergabung dengannya. Hua Siyu sangat kuat, dan sebagian besar wanita lebih suka bergabung dengan faksi yang dipimpin oleh seorang wanita. Perasaan dipandang rendah oleh laki-laki sangat menjengkelkan. Aliansi Wanita Surga memiliki 130.000 anggota. Setelah itu, Rumah Binatang Surgawi Huguisan di 90.000, dan kemudian olah Hegemon Fansong. Karismanya sedikit lebih rendah dari Huguisan, tapi hanya tampilan dan penampilannya yang mendominasi telah menarik perhatian banyak orang. Dia memiliki 70.000 orang. Keempat jumlahnya adalah Gerbang Api Kesinyan dengan 50.000 anggota. Adapun persekutuan 10.000 serangga Wang Zen, tidak diketahui apakah itu karena dia tidak cukup terkenal atau jika dia terlalu dingin, tetapi dia hanya memiliki 20.000 orang. Selain mereka, ada 30.000 murid yang belum dipilih untuk faksi manapun. Kekuatan dan bakat orang-orang itu terlalu rendah. Ada juga Dragon Blood Legion, yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan 5 faksi besar lainnya. Jumlah mereka hanya bertambah satu berkat kian duo-duo. Awalnya, Long Chen telah berpikir untuk membawa serta murid-murid lain dari tanah air timur, tetapi mayoritas dari mereka telah gagal dalam persidangan sekte luar. Beberapa yang telah melewati keberuntungan langsung menyerah pada persidangan sekte batin. Long Chen, apakah kau tidak berpikir untuk membentuk faksi sendiri? Mengapa Anda tidak memamerkan kekuatan Anda sebagai komandan? Apakah Anda hanya memiliki kemampuan kecil ini? Petik 2 Saat Long Chen hendak memanggil semua orang untuk mengubah formasi dan menyerang, suara yang indah dan memprovokasi terdengar. Itu adalah Hua Siyu. Bahkan saat menampilkan serangan berskala besar, dia tidak lupa untuk melihat Long Chen. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia telah menyinggung wanita ini. Mengapa dia terpaku padanya? Tapi dipandang rendah dan ditargetkan seperti ini, jika Long Chen terus bertahan, dia tidak akan menjadi Long Chen. Karena saudari Hua Siyu ingin bertemu, maka aku akan menunjukkan kekuatanku. Petik 2 Long Chen mendengus. Salah satu tato di lengannya menyala, dan tangisan naga mengguncang langit dan bumi. Naga api sepanjang 10 mil muncul di langit. Sisik api berkedip-kedip di tubuhnya, dan panasnya yang tinggi membakar udara. Bahkan mata kultifator api Kexinyan menyipit. Dia tidak dapat mengenali asal-usul api bumi Long Chen, dan dia belum pernah melihat binatang api bumi berbentuk naga. Tapi setelah beberapa saat sok, cahaya seraka bersinar di matanya. Long Chen berdiri di atas kepala naga api, jubahnya mengepul di sekelilingnya. Matanya seperti bintang, dan sekarang dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Saudaraku, serang. Jangan biarkan, orang kota, ini meremehkan kami, teriak Long Chen. Huo Long meraung dan menyerang Bonspur Devil Apes. Bab 1018 banding 1018. Ledakan. Huo Long menyerang ke depan. Dimanapun itu berlalu, kera iblis taji tulang dibakar sampai keripik. Dengan Huo Long memimpin, para prajurit Dragon Blood meraung, suara mereka mengguncang langit. Niat membunuh yang mengerikan meletus, dan pada saat itu, rasanya seperti ruang telah membeku. Di belakang Long Chen, Gu Yang, Gu Oran, Song Mingyuan, dan Li Qi menyerang kera iblis taji tulang yang menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat orang. Bahkan lembah di depan penuh dengan mereka. Berdiri di atas kepala Huo Long, Long Chen menangkupkan tangan di belakang punggungnya. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun karena kera iblis taji tulang tidak dapat menghentikan kekuatan api bumi. Melihat bahwa Long Chen juga memiliki api bumi mengejutkan semua orang. Hua Siyu mendengus dan tidak mengatakan apapun. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia memiliki api bumi, Long Chen memenuhi syarat untuk membentuk faksi seperti mereka. Adapun orang-orang Long Chen, meskipun mereka berjumlah kurang dari 400-300, alih-alih menggunakan formasi irisan paling hemat energi, mereka menyebar dalam busur saat mereka mendorong ke depan. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri, kata Ke Sinyan dengan nada meremehkan. Lima kekuatan besar menyerang ke depan pada saat yang sama, mendorong formasi baji. Tapi sisi Long Chen jelas menyebar, jadi Ke Sinyan menganggapnya menghina. Long Chen bahkan tidak melihat Ke Sinyan. Dia secara alami punya alasannya sendiri. Terima kasih banyak, kakak magang kakak Long Chen. Formasi ini secara alami untuk 30 ribu murid yang belum dipilih. Jika mereka masih tidak bisa mengerti seperti ini, maka mereka benar-benar idiot. Legion Darah Naga membuka jalan bagi mereka. Faksi lain memperketat formasi pertempuran mereka sebanyak mungkin, sementara Long Chen menyebarkan formasinya secara maksimal. Meskipun orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, Long Chen tidak ingin hanya melihat mereka mati di sini. Selama masih tidak ada ancaman bagi Dragon Blood Legion, dia bisa membuka jalan untuk bertahan hidup bagi mereka. Tetapi jalan ini tidak sesederhana itu untuk dilalui. Meskipun prajurit Dragon Blood tersebar dan membunuh sebagian besar kera iblis taji tulang yang datang dari depan, masih ada beberapa yang menyerang dari samping. Murid-murid itu masih dibunuh. Idiot, apa menurutmu kau penyelamat mereka? Mereka hanya sampah, atau mengapa kita membuangnya? Apa yang Anda lakukan benar-benar sia-sia? Ejek Han Yun-san dari belakang Hu Gui-san. Jika kamu terus berbicara, aku akan menamparmu lagi. Long Chen meliriknya. Kamu, Long Chen, perhatikan nadamu. Han Yun-san sekarang adalah salah satu orang saya. Pedang Hu Gui-san terus menari di udara, menyapu pedang Qi yang dengan mudah menebas lawan-lawannya. Maksud Anda, jika saya ingin memukuli anjing, pertama-tama saya harus menanyakan kepada pemiliknya. Tanya Long Chen. Anak muda, karaktermu ini akan membuatmu mudah menderita kerugian, kata Hu Gui-san dengan dingin, ekspresinya tenggelam. Long Chen mengabaikan ancamannya. Terima kasih atas pujian Anda. Sudah lama sekali sejak seseorang menyebut saya anak muda. Tapi ada satu hal yang Anda salah tentang, saya tidak menderita kerugian. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri, dan Anda dapat menolak untuk mengakui perilaku orang lain dan bahkan mengatakan omong kosong Anda. Tapi ingat, akan menyakitkan kalau ditampar orang lain, jadi jangan mengeluh saat itu, ucap Long Chen Enteng. Long Chen, Tang Wan Er menatapnya. Lanjutkan, Long Chen mengangguk. Baru saat itulah Tang Wan Er muncul di garis depan pertempuran, bila angin berputar di sekelilingnya. Mereka dengan cepat menyebar, menutupi semua orang di belakang para prajurit Dragon Blood. Di dalam bila angin, orang-orang itu untuk sementara aman. Menipu. Petik 2. Melihat Tang Wan Er tidak ragu untuk melepaskan seni magis yang begitu kuat untuk melindungi murid-murid ini, Hu Gui-san mencibir. Para ahli lainnya juga mencibir dengan jijik, berpikir Long Chen dan yang lainnya bodoh karena membuang-buang energi mereka yang berharga pada orang-orang yang putus asa ini. Energi yang terbuang itu mungkin menjadi faktor yang menyebabkan mereka kehilangan nyawanya sendiri. Apakah itu Hu Gui-san, Fan Chong, atau Ke Xin Yan, mereka semua memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Ekspresi Wang Zen sedingin es seperti biasanya karena dia mengabaikan mereka dan fokus untuk mengendalikan serangga-serangga miliknya. Sebaliknya, ekspresi Hua Xiu sedikit melunak. Dia bertanya-tanya apakah Long Chen hanya mencoba pamer atau apakah dia benar-benar ingin membantu orang-orang ini. KAKAK MAGANG KAKAK LONG CHEN Melihat para prajurit Dragon Blood menyebarkan formasi mereka selebar mungkin dan Tang Wan R menghabiskan yuan spiritualnya yang berharga untuk melindungi mereka, beberapa murid tersentuh dan bahkan menangis. Long Chen mengirim Huo Long untuk menyerang sementara dia berbalik untuk menghadapi murid-murid itu. Anda tidak perlu merasa emosional. Alasan saya membantu adalah karena saya tersentuh oleh Anda. Petik 2 KAMI Iya Meskipun tahu tidak ada harapan di tangga suantian, Anda masih bertahan dengan getir dan menolak untuk menyerah sampai akhir. Itu membuatku sangat emosional. Untuk tidak menyerah dalam keadaan seperti itu tidak hanya membutuhkan kemauan atau keberanian. Saya melihat tekat di mata Anda, jenis tekat untuk membakar semua jembatan di belakang Anda jika perlu. Saya percaya bahwa hanya sedikit dari Anda yang memiliki status atau latar belakang, jadi Anda datang ke Central Clients dengan keinginan untuk mengubah nasib Anda. Melihatmu, aku memikirkan diriku sendiri ketika aku masih muda. Setiap hari saya tidak berdaya, terperosok dalam keputusasaan. Pada saat itu, saya sangat berharap ada orang yang mau membantu saya. Saya bersumpah bahwa jika seseorang memberi saya kesempatan itu, saya pasti akan menghargainya ribuan kali lipat dan memberikan 10 ribu kali pekerjaan orang lain. Melihat Anda, saya melihat tekat yang sama, jadi saya datang untuk membantu Anda. Tetapi Anda harus jelas tentang satu hal, di jalur kultivasi, seseorang hanya dapat membantu Anda sekali. Jika Anda dapat menangkap peluang itu, maka peganglah. Jika Anda tidak bisa, sangat tidak mungkin kesempatan kedua datang. Saat ini, uji coba baru saja dimulai dan akan menjadi lebih sulit menjelang akhir. Jadi dengarkan baik-baik, petik 2. Suara Longchen bergema di udara. Semua murid di belakang Dragon Blood Legion mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, yang lain sudah lama mulai meremehkan perilaku Longchen ini. Seseorang mencibir, siapa yang mau mendengarkan kentutmu? Bahkan jika Anda harus kentut, buatlah lebih tenang. Kepala orang itu tiba-tiba meledak saat panah emas menghantamnya. Guoran telah membunuhnya dalam sekejap. Longchen, kamu memintanya. Raung Kexinyan, orang itu adalah salah satu ahli dari fraksinya. Idiot, kamu benar-benar bodoh. Jika Anda terus berbicara, maka mari hentikan persidangan dan saya akan bermain-main dengan Anda dengan benar. Sekarang Longchen juga marah, dan dia memelototi Kexinyan. Karena kamu ingin mati, aku akan menemanimu. Kexinyan mengamuk. Dia paling benci kalau orang memanggilnya bodoh seperti itu. Itu adalah penghinaan terhadap namanya. Kexinyan, jika kamu ingin bertarung, jangan ganggu vaksi saya, atau jangan salahkan saya atas konsekuensinya, memperingatkan Hua Siyu. Itu karena enam vaksi mereka menyerang ke depan secara berdampingan. Hua Siyu berada di antara Dragon Blood Legion dan Kexinyan, jadi jika dia menyerang, dia harus melewati fraksinya. Longchen, Tunggu saja. Dengus Kexinyan. Tapi dia terus maju. Longchen menyipitkan matanya. Kemarahan Kexinyan palsu, dan dia hanya menggunakannya untuk menyembunyikan keserakahannya. Skema kecilnya ini tidak bisa lepas dari mata Longchen. Kexinyan menargetkannya bukan karena dia ingin membalas dendam untuk rakyatnya, tetapi karena dia mendambakan api bumi Longchen. Begitu dia melahapnya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Longchen mencibir. Dia berani mengarahkan pandangannya padanya. Bagus sangat bagus. Longchen melanjutkan berbicara kepada para murid, kamu juga telah melihat bahwa yang disebut ahli hanya pada level itu. Selama Anda diberi kesempatan, Anda juga bisa mencapai ketinggian itu. Nyatanya, Anda bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari mereka. Aku hanya bisa melindungimu sebentar, jadi dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, itu tergantung pada bakat Anda, sumber daya yang Anda berikan, asal-usul Anda, tuan Anda, Del. Tentu saja, jika Anda memiliki ayah kaya, semuanya akan berjalan lancar. Namun, Anda tidak memiliki hal-hal seperti itu, atau Anda tidak akan berada dalam kesulitan Anda saat ini. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang ahli, hanya ada satu hal yang tersisa untuk Anda, mempertaruhkan nyawa Anda. Saat ini, itulah satu-satunya kartu truf yang tersisa untuk Anda. Jika Anda terus ragu-ragu, kartu truf itu juga akan hilang. Pikirkan tentang orang-orang di sampingmu yang terkoyak oleh kerai iblis taji tulang. Mereka ingin mempertaruhkan nyawa, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika Anda terus ragu, Anda akan dilempar ke dalam debu. Lihatlah para idiot yang mengejekmu. Mereka meremehkan Anda semua, apakah kamu bersedia mati begitu saja? Jika kematian ada di kiri dan kanan Anda, mengapa tidak mempertaruhkan segalanya sekali ini? Hanya jika Anda siap kehilangan segalanya, suatu hari Anda dapat menginjak-injak orang-orang yang meremehkan Anda. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga, hanya dengan rela kehilangan nyawa, Anda dapat melahirkan masa depan yang gemilang bagi diri Anda sendiri. Hanya dengan begitu Anda dapat kembali ke kampung halaman Anda dengan penuh kemuliaan. Entah itu untuk dirimu sendiri, keluargamu, teman-temanmu, atau apakah itu untuk para idiot yang merendahkanmu, apa alasanmu untuk tidak mempertaruhkan segalanya sekarang? Apa yang masih Anda ragukan? Kesempatan Anda tepat di depan Anda. Setiap kera iblis taji tulang yang terbunuh membawa Anda selangkah lebih maju. Angkat senjatamu, lepaskan kekuatanmu. Menumpahkan darah panas Anda untuk menunjukkan bahwa Anda masih hidup, bahwa nasib Anda ada di tangan Anda. Membunuh. 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 Di bawah pidato Longchen yang emosional dan berapi-api, kepengecutan dan keraguan di hati para murid itu langsung dilucuti. Dia benar sekali, tidak ada jalan kembali lagi. Jika mereka masih tidak mempertaruhkan segalanya, mereka hanya akan mati di bawah cemohan orang lain. Jika mereka pergi sekuat tenaga, setidaknya mereka akan memiliki lebih banyak martabat. Dan mereka bahkan mungkin memenangkan sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Mengapa tidak habis-habisan? Mengapa tidak membunuh? Raungan mereka terdengar dalam gelombang, masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Baru sekarang Tang Wan R perlahan menarik lautan bila anginnya. Para murid yang awalnya takut dan pemalu mengangkat senjata mereka dengan mata merah, menyerang kera iblis taji tulang. Bab 1019. Murid-murid itu akhirnya melihat kenyataan di sekitar mereka dan membuat tekat untuk mempertaruhkan segalanya. Saat ini, mereka melupakan teror mereka. Mereka hanya punya satu pikiran, melakukan pembunuhan habis-habisan. Kata-kata Longchen sangat jelas, orang lain dapat membantu Anda sesaat, tetapi mereka tidak dapat membantu Anda seumur hidup. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Dia hanya bisa memberi mereka kesempatan untuk menarik nafas. Tapi kesempatan ini sangat berharga. Dia telah membantu mereka melarikan diri dari ikatan teror mereka dan membuat keputusan. Ya, seperti ini. Pergi habis-habisan dan tunjukkan yang meremehkan kita hanya yang bakatnya tidak cukup tinggi. Untuk apa para jenius di sana? Untuk diinjak-injak. Gunakan senjata di tangan Anda untuk menamparkan wajah mereka dengan kejam. Pastikan tamparan itu cukup keras untuk menunjukkan keberanian Anda. Mendorong Guoran. Dia akhirnya memiliki celah untuk meningkatkan semangat juang para murid ini. Dengan mengatakan, kami, dia mendekatkan mereka ke Dragon Blood Legion. Melihat kelompok murid ini, Guoran dan yang lainnya memikirkan diri mereka sendiri. Bakat mereka juga kurang, dan sumber daya yang mereka miliki biasa-biasa saja. Itu Longchen yang telah menarik mereka ke ketinggian mereka saat ini. Itu membangkitkan simpati mereka melihat orang-orang ini dipandang rendah dan disingkirkan. Seluruh Dragon Blood Legion telah berpikir untuk membantu mereka sejak awal. Para ahli membutuhkan kesempatan untuk menjadi ahli. Dengan cara yang sama, jika mereka tidak bertemu Longchen saat itu, apalagi datang ke Central Clients, mereka mungkin masih menjadi makhluk biasa-biasa saja di Eastern Wasteland. Perilaku So Longchen juga menginspirasi mereka. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak melupakan hati aslinya. Bos mereka ini masih bos yang sama yang membuat keputusan sesuai dengan hati aslinya. Setelah 30 ribu murid habis-habisan, itu adalah pemandangan yang sangat kuat. Begitu seseorang memilih untuk mempertaruhkan nyawanya, mereka akan dapat melepaskan beberapa kali kekuatan tempur normalnya. Longchen menyerbu dengan prajurit Dragon Blood, dan kera iblis taji tulang dibantai dengan mudah. Huo Long sangat kuat, dengan setiap nafas api, itu membunuh gelombang mereka. Longchen tidak perlu melakukan apapun. Di belakangnya, Gu Yang dan yang lainnya membantai mereka juga. Kera iblis taji tulang ini sebenarnya hanya setingkat ahli ekspansi laut biasa. Alasan mereka berhasil membunuh begitu banyak orang pada awalnya adalah karena orang-orang itu terlalu ketakutan untuk bertarung dengan benar. Mereka belum pernah melihat binatang menakutkan seperti itu, mereka juga belum pernah melihat seseorang di sisi mereka terkoyak. Bahkan murid biasa di belakang Dragon Blood Legion mendominasi mereka sekarang karena mereka telah melepaskan belenggu teror mereka dan melepaskan kekuatan sejati mereka. Bekerja sama, tidak banyak ancaman bagi mereka. Mereka mulai mengikuti ritme. Pada saat Tang Wan R berhenti menawarkan mereka dukungan lebih lanjut dengan bila anginnya, mereka mampu menahannya sendiri. Kepanikan asli mereka telah hilang, dan dalam pembantaian ini, mereka secara bertahap mulai memahami perasaan pertempuran hidup dan mati. Melihat ini, Long Chen mengangguk. Dia adalah manusia, bukan dewa. Dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Adapun berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan hidup, itu akan tergantung seberapa kuat hidup mereka. Kian duo-duo mengikuti Guoran. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setiap orang di Dragon Blood Legion sangat kuat. Mereka tidak pernah membutuhkan langkah kedua untuk membunuh kera iblis taji tulang. Dibandingkan dengan ahli dari golongan lain, mereka sangat berbeda. Gerakan mereka tidak mencolok dan megah, sebaliknya, mereka tajam dan kejam. Setiap gerakan mereka dilepaskan dengan maksud untuk membunuh kera iblis taji tulang dengan cara tercepat dan paling mudah. Lembah itu lebarnya seribu mil, dan kera iblis Bonspur menabrak mereka dari segala arah. Mereka tidak punya pilihan selain mempercepat langkah mereka, karena jika mereka melambat, itu akan menjadi lebih sulit. Setiap vaksi telah mengirim ahli top mereka ke depan untuk membuka jalan. Murid elit itu sangat kuat. Ini adalah satu-satunya cara bagi seluruh golongan untuk melanjutkan dengan kecepatan yang sama. Di dalam Aula Penatua, Master Aula memuji, Chen panjang ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kata, dia menghilangkan teror mereka dan membangkitkan keberanian mereka. Hanya tingkat karisma apa yang dibutuhkan itu. Setelah cobaan selesai, para murid yang hidup pasti akan menjadi pengikut setianya. Tidak diketahui apakah Long Chen punya rencana untuk mereka atau apakah dia benar-benar gagah. Jika itu yang pertama, maka kemampuan liciknya benar-benar berjalan dalam. Dia sudah sangat kuat, dan dia memiliki sekelompok pengikut setia. Jika dia menggunakannya untuk kebaikan, itu bisa bermanfaat bagi seluruh dunia, tapi jika dia menggunakannya untuk kejahatan. Petik 2. Dia tidak akan. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, meskipun dia tidak menunjukkan kesombongan di permukaan, dia sebenarnya sangat sombong dan pantang menyerah. Dia akan meremehkan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, dia sangat peduli tentang hubungan dan memperlakukan orang-orangnya dengan sangat baik. Dari segi kualitas moral, sudah pasti tidak ada masalah, kata Li Changfeng. Karena kamu begitu yakin, aku merasa nyaman. Kepala Aula tersenyum. Tidak, tidak, saya tidak berani mengatakan apapun dengan pasti. Meski tidak ada masalah dengan kualitas moralnya, dia terlalu keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran bahkan dalam kematian. Dia ahli dalam membuat masalah. Dengan tulang tuaku yang lemah, aku tidak berani menjamin apapun tentang dia. Kata Li Changfeng sambil tersenyum pahit. Kami tidak kekurangan jenius, tapi kami kekurangan pemimpin yang baik. Lima jenius surgawi dari Central Plains memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, dan Sekte Dao menaruh harapan tinggi pada mereka. Tapi sekarang Longchen telah tiba, rencana awal harus diubah. Murid empat wilayah dulunya hanya daun hijau yang dipimpin oleh murid Central Plains. Tapi sekarang beberapa variabel baru sudah masuk persamaan, kata Master Hall. Sebenarnya, persidangan Sekte Dalam adalah arena bermain bagi murid Central Plains. Murid empat wilayah tidak lebih dari figuran. Lalu jumlah titik murid inti kali ini. Awalnya seharusnya tidak ada tempat untuk Longchen, tapi persaingan kita harus adil. Jika Longchen benar-benar bisa mengimbangi lima lainnya sampai akhir, berikan satu ekstra untuknya, kata Master Aula. Tapi jumlah tempat murid inti telah ditentukan. Dan balai penegakan hukum, Li Chang Feng ragu-ragu. Tidak apa-apa. Karena kita telah memilih untuk tidak bertahan lebih lama lagi, kita harus pantang menyerah juga. Kami telah menahan diri begitu lama sehingga mereka mengira kami mudah ditindas. Tapi tetap saja, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Karisma Longchen mungkin kuat dan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi, tetapi dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan para jenius surgawi Central Clines. Bagaimanapun, fondasi mereka terlalu berjauhan. Para jenius surgawi itu adalah monster, dan kekuatan yang mereka tunjukkan hanyalah puncak dari gunung es, kata Master Aula. Berpikir tentang itu, sesepuh lainnya setuju. Meskipun Longchen mungkin berada di puncak murid empat wilayah, di depan para jenius surgawi Central Clines, dia terlalu dirugikan. Tetapi Tuan Aula, Li Chang Feng, dan beberapa orang lainnya memikirkan hal lain. Meskipun saat ini, Longchen belum menunjukkan kekuatan yang cukup untuk berdiri di level yang sama dengan monster Central Clines, Sang Patriark telah diganggu karena keberadaannya. Dengan kata lain, semuanya pasti tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Sebenarnya, Baik Master Aula dan Li Chang Feng berharap Longchen menampilkan tampilan yang cukup kuat untuk Aula Penatua untuk memperjuangkan tempat murid inti ekstra untuknya. Membantu Longchen membantu diri mereka sendiri. Aula Penatua tidak bisa langsung berbenturan dengan Aula Penegakan Hukum, tetapi mereka dapat menggunakan Longchen untuk menunjukkan posisi tangguh mereka dan membangun gengsi mereka sendiri. The Elder Hall tidak punya pilihan selain menjadi tangguh. Jika tidak, Balai Penegakan Hukum akan menjadi lebih sombong dan menekan mereka lebih keras. Longchen adalah senjata terbaik mereka melawan mereka. Longchen tidak tahu ada begitu banyak orang yang membahasnya. Saat ini, dia memimpin Dragon Blood Legion ke depan. Kera Iblis Taji tulang tumbuh semakin kuat. Setelah dua jam, para murid telah maju sejauh 200 mil. Sekarang Kera Iblis Taji tulang begitu kuat sehingga orang-orang mati setiap saat. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tidak takut mati. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang meninggal, mereka terus menyerang. Sepertinya satu-satunya pikiran di kepala mereka adalah membunuh. Mereka tidak memiliki rasa teror. Itu adalah senjata pembantaian alami, tanpa ampun dan brutal. Kenam Faksi terus bergerak maju. Tapi yang mengejutkan orang adalah fakta bahwa Faksi Longchen memiliki tingkat kematian terendah. Setelah dua jam, hanya kurang dari 800 dari mereka yang meninggal. Adapun Faksi lainnya, setidaknya 10 ribu murid telah kehilangan nyawa secara total. Kera Iblis Taji tulang semakin kuat dan kuat, kata Gu Yang Muram. Bahkan setelah sekian lama, kera Iblis Taji tulang tidak turun jumlahnya. Sebaliknya, tubuh mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Bahkan para prajurit Dragon Blue tidak bisa sembarangan lagi. Tiba-tiba, sosok besar yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Macan tutul besar dengan sepasang sayap di punggungnya menukik ke bawah. Mereka sangat cepat, sangat cepat sehingga tampak seperti hantu. Ahaha! Pedang Celestial Peringkat 4 hancur dengan satu cakar dari macan tutul Iblis ini. Bersamaan dengan pedangnya, setengah tubuhnya juga meledak. Semua orang terkejut, macan tutul Iblis ini tidak hanya cepat, mereka sangat kuat. Karena lengah, beberapa orang ditebas dalam sekejap, dan kepanikan melanda para murid. Beberapa dari mereka datang ke arah Longchen, secepat kilat. Longchen tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Bab 1020 banding 1020. Macan tutul ini disebut macan tutul Iblis kegelapan. Namun, mereka sedikit berbeda dari magical beast biasa. Makhluk hidup ini bukan dari dunia ini, tapi dunia Iblis. Benua surga Beladiri pernah mengalami kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telah terjadi pertempuran para dewa yang telah menghancurkan penghalang dunia dan mengubah medan. Cincin laut surga Beladiri telah terbentuk pada saat itu. Penghancuran penghalang dunia telah memungkinkan makhluk asing untuk menyerang benua surga Beladiri. Kera Iblis taji tulang dan macan tutul Iblis gelap ini berasal dari dunia Iblis. Dikabarkan bahwa mereka adalah nenek moyang asli dari magical beast, hasil kawin silang dengan binatang buas dari dunia ini. Namun, kemungkinan itu benar sangat rendah. Makhluk hidup yang berasal dari dunia Iblis itu kejam, mengamuk, dan hanya memikirkan pembantaian. Tidak mungkin bagi mereka untuk berkembang biak dengan spesies benua itu. Misalnya, Kera Iblis taji tulang ini tidak memiliki rasa takut meski telah ditebas berbondong-bondong. Satu-satunya hal yang mereka miliki adalah keinginan untuk membunuh. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi dalam makhluk hidup dengan pikiran cerdas. Di tanah, Kera Iblis taji tulang tumbuh lebih kuat dan masih menyerang, sementara di langit, macan tutul setan hitam yang besar melancarkan serangan ganas. Lusinan dari mereka datang langsung ke Longchen. Longchen mengulurkan tangan, dan menghindari cakar salah satu dari mereka. Dia meraih kulit di belakang lehernya dan mengayunkannya, menggunakannya sebagai senjata untuk memukul mundur macan tutul Iblis kegelapan lainnya. Yang mengejutkannya adalah cakar mereka sangat tajam, yang tertangkap di tangannya terkoyak oleh mereka. Semuanya, hati-hati, kekuatan ofensif macan tutul ini jauh melebihi kekuatan pertahanan mereka. Memperingatkan Longchen. Mereka sangat cepat dengan serangan tajam. Bahkan jika pertahanan mereka lemah, kecepatan mereka bisa mengimbanginya. Kapanpun mereka menukik turun dari langit dan jatuh ke tengah-tengah mereka, jeritan kesakitan akan meletus. Semua faksi panik. Tang Wan R terbang ke udara, bila angin meletus. Dia menebas gerombolan macan tutul Iblis kegelapan, tapi jumlahnya terlalu banyak, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Ketika Longchen mengatakan bahwa pertahanan mereka lebih lemah dari serangan mereka, itu hanya sebagai perbandingan. Kekuatan pertahanan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari magical bis peringkat ke-8 biasa. Jumlah kematian di setiap faksi meningkat pesat. Dengan berlalunya detik, para murid terbunuh. Sekarang perbedaan antara murid-murid menjadi lebih jelas. Murid Central Clients tidak panik lama-lama. Berjuang habis-habisan, meskipun ada beberapa kerugian, tingkat kematian murid empat wilayah jauh melebihi mereka. Murid empat wilayah sedang ditebang satu per satu. Mereka belum pernah mengalami pertarungan yang begitu menakutkan, dan alam mental mereka hancur. Fansong, Hu Guisan, Ke Xinyan, dan Wang Zhen tidak peduli dengan orang-orang yang sekarat di belakang mereka. Mereka terus maju. Hanya Hua Siyu yang memperluas cakupan serangannya untuk melindungi wanita di belakangnya. Tapi ada terlalu banyak orang, dan dia tidak bisa melindungi mereka semua. Zhao Siyan juga melepaskan kekuatan penuhnya untuk melindungi mereka, menunjukkan kekuatan energi airnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa melindungi semuanya. Orang-orang terus-menerus sekarat, membuatnya kesakitan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia adalah jenius satu generasi, tetapi di depan binatang iblis yang tak ada habisnya, dia hanya bisa menyaksikan saat mereka membunuh para wanita muda ini. Ziyan, lakukan yang terbaik. Kekuatan seseorang terbatas. Jangan merasa buruk. Hibur Hua Siyu. Dia jelas mengalami lebih dari Zhao Ziyan dan telah menanggung kekejaman kenyataan. Untuk melindungi semua orang tidak mungkin. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Fansong dan yang lainnya hanya maju ke depan tanpa peduli. Ujian ini membasuh yang lemah, hanya menyisakan kaum elit. Yang mereka inginkan adalah elit, bukan sampah. Itulah mengapa mereka tidak peduli dengan orang-orang di belakang. Tujuan mereka hanyalah untuk membuka jalan ke depan, dan mereka yang hidup akan menjadi orang-orang yang layak dibesarkan. Macan tutul iblis gelap tidak memperlambat mereka sama sekali. Faktanya, mereka maju lebih cepat dan lebih cepat. Adapun sisi Longchen, kecepatan mereka mulai melambat begitu macan tutul iblis kegelapan muncul. Longchen terjerat dengan beberapa macan tutul iblis kegelapan, menyebabkan beberapa orang mencibir. Setelah faksi Longchen terlempar ke belakang, mereka akan menyendiri dan akhirnya dimusnahkan oleh lautan binatang buas. Longchen terus-menerus mengayunkan dua macan tutul iblis kegelapan di tangannya. Tiba-tiba, dia melemparkannya ke samping, dan dia mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur musim semi. Dengan satu kepalan, angin astral menerbangkan puluhan macan tutul iblis gelap. Serangan ini memungkinkan orang-orang yang mengikutinya dipenuhi dengan kepercayaan baru padanya. Sebelumnya, dia telah terjerat dengan mereka dan tidak dapat melakukan apapun, menyebabkan hati mereka tenggelam. Tapi sekarang setelah dia membunuh begitu banyak dalam satu pukulan, hati mereka terangkat lagi. Serangan macan tutul iblis ini kuat, dan cepat. Jangan terlibat masalah dengan mereka. Yang harus Anda lakukan adalah membunuh mereka dalam satu pukulan. Mereka memiliki dua poin penting, satu adalah kepala mereka dan yang lainnya adalah bagian bawah perut mereka. Tengkorak mereka sangat aneh. Selain rahang bawah mereka, mereka benar-benar tersegel dan item treasure mengalami kesulitan melukai mereka. Jadi jangan repot-repot menyerang kepala mereka. Fokus untuk menyerang under belis mereka. Ada sederet sisik di bagian bawah perut bawahnya. Menghitung mundur dari depan, skala ketujuh mereka adalah titik lemah fatal mereka. Skala itu hanyalah hiasan untuk mengelabui orang. Ia tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan selama senjata Anda menembusnya, Anda akan menghancurkan manik di dalamnya yang mirip dengan Neidan, dan mereka akan mati. Wan R, berikan peragaan. Petik 2. Baik. Tang Wan R membentuk segel tangan, dan bila angin kecil tiba-tiba menusuk perut macan iblis kegelapan tepat di tempat yang ditunjuk Longchen. Yang mengejutkan orang-orang adalah begitu bila angin ini menembus tubuh mereka, macan tutul iblis gelap menjadi kaku dan mati. Harus diketahui bahwa meskipun mereka dipotong menjadi dua, kepala mereka akan tetap mencoba menggigit orang, dan cakar mereka akan terus menyerang. Tapi sekarang, mereka langsung terbunuh. Itu tidak terbayangkan. Para murid yang mengikuti Dragon Blood Legion baru menyadari sekarang mengapa Longchen melambat dan terjerat dengan macan tutul iblis kegelapan. Dia telah mencari titik lemah mereka. Dengan kekuatan Longchen, sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukan hal seperti itu. Dia telah melakukannya sepenuhnya untuk mereka, menyebabkan mata mereka menjadi merah. Namun, jangan terlalu bersemangat. Dengan kekuatanmu, membidik tempat itu melawan target yang bergerak cepat hampir mustahil. Itulah mengapa Anda perlu belajar bagaimana bekerja sama dan mempercayai teman Anda. Anda harus belajar bagaimana mempercayakan hidup Anda kepada orang-orang di sisi Anda. Tiga orang memblokir serangan macan tutul iblis hitam, dan satu orang memanfaatkan saat diblokir untuk melancarkan serangan fatal. Terserah kalian, teriak Longchen. Dia telah menunjukkan titik lemah mereka, tetapi meskipun kedengarannya sederhana, itu sangat sulit. Lebih jauh lagi, bekerja bersama dan mempercayakan hidup mereka kepada orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kehidupan kami diberikan kepada kami oleh saudara magang senior Longchen. Mengapa kami masih ragu-ragu? Saudaraku, serang, aku menyerahkan hidupku di tanganmu. Petik 2 Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar dengan kapak meraum marah. Dia mengayunkan kapak besarnya pada macan tutul iblis hitam yang sedang menyerang. Ledakan. Cakar macan tutul iblis gelap menghantam kapak, menyebabkan percikan terbang. Pria besar itu dipaksa mundur puluhan meter, sementara macan tutul iblis hitam juga terlempar ke belakang. Ia baru saja akan menggunakan sayapnya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tepat pada saat itu, sinar pedangki menembus salah satu sisik di perutnya. Macan tutul iblis gelap menegang dan kemudian ambruk lemas. Hahaha, sukses, sukses. Saudaraku, bunuh, teriak murid yang melancarkan serangan ini. Keberhasilan serangan ini meningkatkan semangat mereka. Orang-orang segera keluar untuk memblokir macan tutul iblis kegelapan, menciptakan celah bagi orang lain untuk melancarkan serangan mematikan. Mereka membentuk kelompok kecil untuk menangani setiap macan tutul iblis hitam. Adapun kera iblis taji tulang biasa, ancaman mereka tidak menjadi perhatian lagi. Dengan metode ini, mereka secara bertahap mulai menguji dan mempelajari apa itu kerjasama, apa artinya saling membantu. Hanya dengan menyerahkan hidup mereka kepada orang-orang di samping mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, mereka akan dapat menyerahkan hidup mereka di tangan orang lain. Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan rela menyerahkan hidup mereka di tangan mereka. Setelah membangun kepercayaan mutlak ini, kerjasama mereka tumbuh semakin terampil. Bahkan tanpa tanggungan air, mereka bisa maju dengan mantap. Meski masih ada beberapa kecelakaan, dibandingkan dengan pembantaian sebelumnya, itu seribu kali lebih baik. Ini seperti kita di biara ke-108. Saat kami bertarung melawan jalur rusak untuk pertama kalinya, bos mengajari kami seperti ini. Desah salah satu prajurit Dragon Blood secara emosional. Monster yang luar biasa. Apakah dia reinkarnasi dari dewa perang? Hanya dalam beberapa jam, kelompok lemah ini berubah menjadi pasukan sungguhan. Konyol sekali. Petik 2. Kekacauan berkecamuk di Elder Hall. Orang-orang tua ini yang telah hidup selama berabad-abad dan ribuan tahun semuanya sangat terguncang oleh metode Longchen. Visinya tajam, dan metodenya brilian. Dia mampu menyelidiki kelemahan macan iblis kegelapan, menemukan cara praktis untuk memanfaatkan, dan membuat para murid ini saling percaya. Dia pasti berada di level dewa perang. Tapi tampaknya temperamen dan prinsipnya membuatnya tidak cocok untuk sebutan seperti itu, kata guru balai. Ia memiliki karisma khusus yang mampu membuat bawahannya setia sampai mati, visi untuk melihat detail terkecil, dan keluasan beradaptasi sesuai situasi. Kemampuan untuk mengendalikan seluruh situasi ini pasti setingkat dewa perang. Tapi kemudian dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan dan terburu-buru. Untuk murid ekspansi laut untuk memenggal kepala seorang raja, murid itu pasti kekurangan beberapa sel otak. Namun, Longchen tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Melihat sosok yang sepertinya memiliki seluruh situasi di bawah kendalinya, mereka tidak tahu apakah dia jenius atau orang gila.